Yuding, jiwa armor yang tidak berguna. Firasat yang kuat tiba-tiba muncul di hati Zhuowen. Kemudian, dia terkejut saat mengetahui bahwa Grand Hauhai, yang menggelengkan kepala dan menghela nafas, telah berteleportasi di atasnya. Ledakan. Kakek Hauhai meraih udara, dan Zhuowen tidak mampu menahannya sama sekali. Tekanan mengerikan kakek Hauhai menimpa Zhuowen, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa membiarkan kakek Hauhai menangkapnya. Kemudian, tangan kanan Grand Hauhai membentuk pedang dan menunjuk ke dahi Zhuowen. Zhuowen hanya merasakan hawa dingin di dahinya. Kemudian, dia merasakan energi biru tua memasuki lautan kesadarannya melalui ujung jari Grand Hauhai. Grand Narcissus dan tiga lainnya juga tercengang dengan tindakan tiba-tiba Grand Hauhai. Namun, sudut mulut mereka melengkung dan ada sedikit ejekan di mata mereka. Berikan Hauhai, apa yang sedang kamu lakukan? Beraninya kamu menyentuh Zhuowen. Dia putra Xiao Tian. Teriakan keras tiba-tiba terdengar dari ujung ruang terbuka. Ada banyak anggota keluarga Zhuowen berdiri di ujung ruang terbuka. Kepala keluarga, Zhuowen siang ding, berdiri di depan kelompok. Ketika mereka melihat Zhuowen dipegang di tangan Grand Hauhai, mereka semua menunjukkan ekspresi marah. Zhuowen siang ding bahkan berteriak keras. Oh, jadi itu paman siang ding. Lama tak jumpa, sepertinya kamu masih cukup sehat. Wajah Grand Hauhai masih tenang. Ada senyuman tipis di sudut mulutnya. Dia masih punya waktu untuk berbicara dengan Zhuowen sambil memegang Zhuowen di satu tangan. Suara mendesing. Rambut dan janggut Zhuowen berkobar karena marah saat dia menatap Grand Hauhai dan meraung. Aku berkata, lepaskan Zhuowen. Apa yang akan kamu lakukan padanya? Paman, jangan khawatir. Zhuowen adalah putra Xiao Tian. Sebagai saudara baik Xiao Tian, aku tidak akan melakukan apapun untuk menyakitinya. Kamu sebaiknya menyingkir saja. Grand Hauhai tersenyum tipis dan menjentikkan jarinya. Cahaya biru keluar dari ujung jarinya dan berubah menjadi penghalang biru di depan Zhuowen siang ding. Tidak peduli bagaimana Zhuowen siang ding menyerang, dia tidak bisa menembus penghalang biru. Pada saat ini, Zhuowen, yang dipegang di tangan Grand Hauhai, sedikit mengernyit. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan energi biru tua yang menyerang laut kesadarannya dari ujung jari Grand Hauhai. Di lautan kesadaran, terjadi kegelapan yang kacau balau. Dalam kegelapan yang kacau ini, seberkas energi biru tua, seperti anak panah, terus bergerak maju dalam kegelapan, mencoba memasuki bagian terdalam dari lautan kesadaran. Di kedalaman lautan kesadarannya, Xiaohei telah berubah menjadi kabut hitam berbentuk oval dan tertidur lelap. Selain Xiaohei, ada juga tripod diok rusak yang mengambang dengan tenang di tengahnya. Blokir. Zhuowen berteriak keras di dalam hatinya. Ratusan kekuatan mental tingkat lanjut 4 di istana pil lumpur miliknya terbang menuju energi biru aneh seperti naga besar. Retakan. 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 Suara aneh terdengar. Zhuowen terkejut saat mengetahui bahwa energi biru tua itu sangat kuat. Ratusan kekuatan pikiran di depannya semuanya hancur seperti tahu. Puji. Zhuowen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Dia tampak garang. Eh. Dia memiliki kekuatan pikiran tingkat lanjut tingkat 4. Di dunia luar, Gren Hauhai mengendalikan energi biru, berniat memasuki bagian terdalam lautan kesadaran Zhuowen. Dia tidak menyangka Zhuowen memiliki kekuatan spiritual tingkat lanjut tingkat 4, dan ratusan di antaranya muncul sekaligus. Sangat menakutkan. Sungguh pemuda yang luar biasa. Usianya belum genap 20 tahun, namun ia sudah berada di puncak tahap kaisar tertinggi dan arcanis tingkat lanjut tingkat 4. Kelopak mata Gren Hauhai bergerak-gerak. Bakat Zhuowen mulai menggerakkan dirinya. Jika Zhuowen hanya berada di puncak tahap kaisar tertinggi, dia tidak akan begitu terkejut. Namun, selain pencapaian bela dirinya, kekuatan pikiran Zhuowen juga telah mencapai tingkat arcanis tingkat lanjut tingkat 4. Ini sedikit menakutkan. Gren Hauhai tidak berusaha menyembunyikan suaranya. Gren Davodil dan tiga lainnya mendengarnya. Mereka saling memandang dengan wajah terkejut. Fakta bahwa Zhuowen telah mencapai puncak alam kaisar roda 5 tertinggi di usia yang begitu mudah telah mengejutkan mereka. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Zhuowen juga merupakan master arcana pencapaian besar tingkat 4. Anak ini agak terlalu menakutkan. Semua orang tahu bahwa pengembangan kekuatan pikiran jauh lebih sulit daripada seni bela diri. Sudah merupakan suatu kejeniusan untuk dapat berkultivasi menjadi arcanis tingkat 3 sebelum usia 20 tahun. Namun, anak di depan mereka ini sebenarnya telah mencapai tingkat arcanis tingkat lanjut tingkat 4. Itu terlalu mengerikan. Kita semua meremehkan betapa menakutkannya anak ini. Meskipun keterampilan bela dirinya tidak sebaik Nona, dengan kekuatan pikirannya yang menakutkan, dia memenuhi syarat untuk bersama Nona. Penatuasi menghela nafas pelan. Gren Davodil sedikit mengernyit. Bakat yang ditunjukkan Zouan bahkan membuatnya merasa malu. Namun, ketika dia mendengar penatuasi memuji Zouan sedemikian rupa, dia secara naluriah tidak senang. Dia mendengus dingin dan berkata, jadi bagaimana jika dia berbakat dalam kekuatan pikiran? Latar belakang anak ini terlalu rendah. Dia masih belum layak untuk sister Baihe dan keluarga hibah kita. Penatuasi mendengar ini dan tidak membantah. Meski perkataan Gren Davodil mengandung dendam pribadi, dia tidak salah. Gren Baihe adalah putri kebanggaan keluarga Gren. Temperamen dan pandangannya jauh lebih unggul dari orang-orang biasa. Jika seseorang bukan seorang jenius yang luar biasa, dia tidak akan bisa menarik perhatiannya. Di mata Gren Baihe, hanya lima teratas dalam daftar kaisar hijau yang bisa menarik perhatiannya. Adapun para jenius lainnya, dia sama sekali tidak peduli dengan mereka, karena dia tidak pernah terlalu memperhatikan para jenius yang lebih lemah darinya. Lebih lanjut, konon pangeran kedua keluarga kerajaan pernah secara samar-samar mengungkapkan cintanya pada Gren Baihe. Pangeran kedua juga masuk dalam sepuluh besar daftar kaisar hijau, tetapi peringkatnya di bawah Gren Baihe. Meskipun pangeran kedua berstatus bangsawan dan memiliki status yang tinggi, tidak menjadi masalah baginya untuk bersama Gren Baihe. Namun, Gren Baihe langsung menolaknya karena pangeran kedua lebih lemah darinya. Menurut pendapat Gren Baihe, hanya pembangkit tenaga listrik dengan status dan kekuatan di atasnya yang berhak mendekatinya. Semua orang seperti rumput baginya. Meskipun bakat Zouan sangat kuat dan kekuatan pikirannya tidak lemah, kekuatan keseluruhannya tidak lemah dibandingkan dengan sepuluh besar dalam daftar kaisar hijau. Oleh karena itu, Penatuasi tidak berpikir bahwa Gren Baihe akan tertarik pada Zouan. Saat ini, Gren Haohai memasang ekspresi terfokus di wajahnya saat dia mengendalikan energi biru untuk menerobos penghalang kekuatan pikiran yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki bagian terdalam dari kesadarannya. Aku akhirnya masuk. Kiba Haohai berkata sambil tersenyum. Saat ini, wajah Zouan sangat muram. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang Gren Haohai coba lakukan. Orang ini sebenarnya ingin secara paksa mengeksplorasi kesadarannya dan mengidentifikasi roh armor di tubuhnya. Tindakan ini sangat berbahaya. Jika dia tidak berhati-hati, kesadaran Zouan mungkin akan kacau dan dia mungkin menjadi idiot. Aku tidak boleh membiarkan dia mengetahui keberadaan Xiaohei. Zouan sangat gugup. Dia tahu bahwa Gren Haohai telah menyebutkan roh naga dan itu mungkin bukan hal yang baik. Jika dia mengetahui keberadaan Xiaohei, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Astaga! Begitu energi biru memasuki pusat kesadaran, ia langsung menuju ke Xiaohei yang sedang tidur. Adegan ini membuat Zouan bergidik ketakutan. Saat energi biru hendak mendekati Xiaohei, Kuali Giok yang pecah tidak jauh dari sana tiba-tiba berdengung dan menghalangi di depan Xiaohei. Tiba-tiba, energi biru itu seperti belatung di tulang tarsal dan mewarnai Kuali Giok menjadi biru. Cahaya biru menyala, dan Kuali Giok mengalir keluar dari glabela Zouan. Kemudian, Kuali Batu Giok besar yang pecah muncul di udara di atasnya. Eh, itu sebenarnya bukan roh naga. Armor spirit macam apa Kuali Giok yang rusak ini? Melihat Kuali Giok yang muncul di atas Zouan, Gren Haohai tercengang. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa roh armor Kuali Giok rusak yang diekstraksi dari kesadaran Zouan sangatlah lemah. Kemungkinan besar itu adalah armor spirit yang tidak berguna. Bakat bela dirinya sangat tinggi, tapi aku tidak menyangka dia memiliki roh armor yang tidak berguna. Gren Haohai menyipitkan matanya dan menunjukkan senyuman mengejek. Awalnya, bakat mengerikan yang ditunjukkan Zouan sebelumnya telah menyebabkan sedikit rasa dingin muncul di hatinya. Namun, setelah melihat jiwa jade kaldron armor milik Zouan yang rusak, jejak dingin ini menghilang. Sebelum mencapai alam empat pendeta, roh armor tidak terlalu berguna bagi seorang seniman bela diri. Karena itu adalah tubuh roh, bantuannya kepada seorang seniman bela diri sangat terbatas. Namun, setelah seorang seniman bela diri mencapai alam empat pendeta, roh armor akan berubah dari tubuh roh menjadi entitas fisik dan memiliki kemungkinan untuk terwujud. Pada saat itu, roh armor akan mengeluarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Semakin kuat roh armor seorang seniman bela diri, semakin kuat pula kekuatan jiwanya. Ketika dia mencapai alam empat pendeta, kekuatannya akan menjadi sangat menakutkan. Di antara banyak armor spirit, yang terkuat tidak diragukan lagi adalah roh naga. Naga adalah ras di atas segalanya. Seorang seniman bela diri yang memiliki roh naga mungkin tidak jauh berbeda dengan seniman bela diri biasa sebelum mencapai alam empat pendeta. Namun, begitu seseorang mencapai alam empat pendeta dan roh naga terwujud, seorang seniman bela diri dapat mengandalkan roh naga untuk menjadi tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki peringkat yang sama. Dia bahkan bisa menantang ahli alam empat pendeta dengan peringkat lebih tinggi. Setelah seorang seniman bela diri mencapai alam empat pendeta, tidak mudah untuk membunuhnya. Bahkan lebih mustahil lagi untuk menantang seseorang dengan peringkat lebih tinggi. Namun, seorang seniman bela diri dengan armor spirit yang kuat memiliki kemungkinan untuk melakukan hal tersebut. Adalah hal biasa bagi seorang seniman bela diri dengan roh naga untuk menantang seseorang dengan peringkat lebih tinggi. Awalnya, Grand Hauhai mengira Zouan mungkin memiliki roh naga legendaris. Bagaimanapun, dia adalah putra Zuo Xiaotian, putra dari pria menakutkan yang telah membangkitkan roh naga. Namun, sekarang tampaknya kekhawatiran Grand Hauhai tidak diperlukan lagi. Zouan tidak hanya tidak memiliki roh naga, roh armor yang dimilikinya juga merupakan roh armor yang tidak berguna. Grand Hauhai benar-benar dapat membayangkan bahwa jika budidaya Zouan mencapai alam empat pendeta, dia mungkin akan menjadi seniman bela diri alam empat pendeta terlemah dalam sejarah. Roh armor yang tak berguna Grand Narcissus dan tiga lainnya tercengang. Tekanan yang diberikan Zouan kepada mereka barusan terlalu besar. Awalnya, mereka mengira meskipun Zouan tidak memiliki roh naga, roh armor di tubuhnya tidak akan terlalu lemah. Namun, apa yang muncul di depan mereka sebenarnya adalah armor spirit yang tidak berguna. Itu hanya sampah dengan roh armor yang tidak berguna. Bahkan lebih mustahil baginya untuk layak menjadi sister Baihe. Jika orang ini ingin menjadi katak yang menginginkan daging angsa, itu hanyalah mimpi bodoh. Dia hanyalah sampah. Grand Narcissus mencibir dengan dingin. Sudut mulut Kinmu dan Mulin melengkung membentuk senyuman mengejek, benar-benar tak terkendali. 622. Niat membunuh Gran Hauhai Senyuman mengejek di wajah Gran Hauhai menjadi semakin intens. Dia melambaikan tangan kanannya dan energi biru di permukaan jadekauldron berdengung dan mundur kembali ke tubuhnya. Tanpa pemenjaraan energi biru, roh lapis baja Kualigio kembali ke dahi Zouan. Mata Zouan kembali jernih. Suara mendesing. Segera setelah dia mendapatkan kembali kejelasannya, tiga pasang sayap petir di punggungnya terbuka. Zouan berubah menjadi kilat dan mundur puluhan meter jauhnya. Dia menatap Gran Hauhai, yang masih tersenyum di depannya. Gran Hauhai sangat cerdik dan menyembunyikan pisau di senyumannya. Zouan sangat takut dan muat dengan orang seperti itu. Dia benar-benar tidak tahu kenapa dia menjadi saudara yang baik dengan ayahnya. Selain itu, Gran Hauhai diam-diam menyelidiki lautan kesadarannya tanpa memberinya rasa hormat sedikitpun. Hal ini membuat Zouan sangat marah. Jika Gran Hauhai memiliki sedikitpun niat membunuh, Zouan akan mati di tempat. Pada saat ini, penghalang biru di depan Zouan Siang Ding telah dihilangkan. Dalam sekejap, Zouan Siang Ding datang ke sisi Zouan dan bertanya dengan cemas, Zouan. Apakah kamu baik-baik saja? Zouan tidak berbicara. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan menatap tajam ke arah Gran Hauhai di depannya. Gran Hauhai, apa maksudmu? Sebagai sesepuh Zouan, mengapa Anda menyerang Zouan? Melihat Zouan baik-baik saja, Zouan Siang Ding menghela nafas lega dan bertanya pada Gran Hauhai dengan marah. Paman, Anda menyalahkan orang yang salah. Seperti yang Anda lihat, saya tidak menyakiti Zouan. Saya hanya memeriksa tubuhnya. Gran Hauhai tersenyum tipis. Anda, murid Zouan Siang Ding menyusut. Gran Hauhai benar-benar tidak tahu malu. Dia memeriksa lautan kesadaran Zouan tanpa izin dan mengatakannya dengan cara yang bermartabat. Ekspresi Zouan menjadi semakin suram. Jelas sekali bahwa Gran Hauhai tidak datang dengan niat baik. Meski senyuman di wajahnya sangat hangat, tindakannya sangat sombong. Zouan mengulurkan tangan untuk menghentikan Zouan Siang Ding dan berkata dengan acuh tak acuh, lupakan. Kakek, kita tidak perlu repot dengan orang seperti ini. Karena kepala keluarga besar muncul hari ini, aku, Zouan, akan memberimu wajah dan membawa mereka pergi. Haha, keponakan Zouan sepertinya melupakan sesuatu, bukan? Anda belum menyerahkan akta nikah. Mata Gran Hauhai berkedip saat dia tersenyum tipis. Zouan menyipitkan matanya dan senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Dia mengeluarkan kontrak pernikahan yang sudah menguning dari dadanya dan membukanya. Dia menunjuk sidik jari di bawah dan berkata, jika saya ingat dengan benar, Patriark Gren juga meninggalkan sidik jarinya di kontrak pernikahan ini, bukan? Karena sidik jarinya telah tercetak, menurutku kepala keluarga agung bukanlah penjahat yang berbahaya, bukan? Begitu kata-kata ini keluar, kulit Gran Hauhai bergetar. Senyuman di wajahnya memudar saat dia menatap Zouan dan berkata, haha. Keponakan Zouan, maksud Anda-Anda berencana menikah dengan keluarga besar kami? Jika keponakan Zouan memiliki niat seperti itu, saya bersedia memenuhi keinginan Anda. Kata-kata Zouan masuk akal, tidak peduli bagaimana Gran Hauhai berdali, dia harus mengakui bahwa dia memang memiliki bagian dari surat nikah ini. Menikah dengan keluarga kita. Zouan mencibir lagi dan lagi, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu tempat saya. Keluarga besar Anda adalah salah satu dari lima keluarga besar di kota Kekaisaran, dan keluarga Zouan saya hanyalah sebuah keluarga kecil di kota tingkat rendah. Ini pernikahan itu tidak cocok. Sebenarnya aku juga menentangnya. Mendengar ini, Gran Hauhai tersenyum. Dalam hatinya, dia diam-diam memuji Zouan karena bijaksana. Namun, kata-kata Zouan selanjutnya menyebabkan wajahnya menjadi gelap. Aku akan langsung menceraikan Gran Lily. Dengan cara ini, keluarga besar dan keluarga Zouan tidak akan ada hubungannya satu sama lain. Bukankah ini sejalan dengan keinginan kepala keluarga besar? Di akhir, Zouan menekankan kata, kamu. Perceraian, Zouan, apakah kamu yakin? Tatapan Gran Hauhai mengeras, suaranya akhirnya menjadi lebih dingin. Zouan ini sebenarnya berani menyombongkan diri tanpa malu-malu, berani menceraikan Gran Lily dari keluarga besar mereka. Jika mereka benar-benar menerima surat cerai Zouan, keluarga besar mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan. Zouan, aku sudah cukup sopan padamu. Sekarang, Anda hanya punya dua pilihan. Serahkan akta nikah, atau keluarga Zouan Anda akan hancur. Saya pikir orang tua ini masih memiliki kualifikasi untuk menghancurkan keluarga Zouan Anda. Akhirnya, Gran Hauhai tidak lagi memiliki ekspresi yang menyenangkan, dan suaranya menjadi sangat dingin. Dia sama sekali tidak akan menerima surat cerai tersebut. Terlebih lagi, di matanya, Zouan dan keluarga Zouan tidak berarti seperti semut. Dia sama sekali tidak menatap matanya. Karena Zouan tidak tahu apa yang baik untuknya, dia tidak berencana untuk berpura-pura lagi. Dia langsung melepaskan semua kepura-pura ramah dan mulai mengancam Zouan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu jelas-jelas baru saja menyebutku keponakanmu, tetapi sekarang kamu mengancam untuk menghancurkan keluarga Zouaku. Aku ingin bertanya kepadamu, kepala keluarga besar, seberapa tebal kulitmu? Zouan menggelengkan kepalanya, sudut mulutnya dipenuhi senyuman mengejek. Karena Gran Hauhai telah melepaskan semua kepura-pura ramahnya, Zouan tidak lagi merasa ragu saat berbicara. Suaranya sedingin es di bulan ke-12 lunar. Bagus-bagus-bagus. Zouan, kau lah yang memaksaku melakukan ini. Awalnya, aku tidak ingin terlalu banyak bertengkar denganmu karena keluarga Zouan dan keluarga besarmu dulunya adalah keluarga bangsawan. Sayangnya, Anda bukan hanya tidak tahu apa yang baik bagi diri Anda, tetapi Anda juga penuh dengan hal-hal vulgar. Hari ini, saya akan memberi Anda pelajaran atas nama Xiaotian. Ekspresi Gran Hauhai gelap dan dingin. Dengan hentakan kakinya, aura menakutkan langsung menyembur keluar. Segera, seluruh tanah kosong sepertinya membeku. Zouan mengerang teredam di bawah aura ini, dan benar-benar berlutut di tanah dengan satu lutut, ekspresi menyeramkan di wajahnya. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apakah kamu akan menyerahkan akta nikahnya atau tidak? Suara Gran Hauhai membawa sedikit rasa dingin yang membuat orang merinding. Haha, apakah menurut Anda hanya karena keluarga Zou kami lebih lemah dari keluarga besar Anda? Kami harus diintimidasi oleh Anda. Haruskah kami mendengarkan perintah Anda dan melakukan apapun yang Anda inginkan? Meskipun keluarga Zou kami lemah, setidaknya kami memiliki tulang punggung. Kami tidak akan menyerahkan akta nikah. Zouan menghadap ke langit dan tertawa keras. Tawanya tidak terkendali, gila, dan tidak terkendali. Mengapa dia, Zouan, harus menyerah? Mengapa dia harus berkompromi? Jika dia berkompromi dalam segala hal, keluarga besar akan semakin tidak pernah puas. Kamu tidak akan menyerahkannya. Maka kamu akan mati. Gran Hauhai tertawa sinis. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung tiba di atas Zouan. Telapak tangan kanannya menekan ke bawah, berubah menjadi telapak tangan transparan berukuran beberapa ratus kaki di udara, dan dengan ganas membombardir Zouan. Merasakan bekas telapak tangan yang menakutkan di langit, Zouan hampir tidak bisa bergerak. Jejak telapak tangan ini terlalu menakutkan. Kekuatan yang mengalir keluar seperti gunung setinggi 10 ribu kaki, menekannya, membuatnya tidak mampu berdiri. Sepertinya aku hanya bisa meminta kakak hantian untuk datang dan membantu. Mata Zouan berkedip. Pada akhirnya, dia masih mengeluarkan jimat teleportasi dari dadanya dan menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Seketika, cahaya darah yang menakutkan membubung ke langit. Di atas kehampaan, retakan tiba-tiba muncul, dan sosok yang ceroboh langsung muncul. Saat sosok ceroboh ini muncul, dia langsung menyerang dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangan di kehampaan hancur berkeping-keping seperti kaca. Jimat teleportasi. Zouan ini juga memiliki jimat teleportasi. Dengan cetakan telapak tangannya rusak, pupil Granhauhai menyusut dan dia mundur. Dia melihat sosok yang keluar dari pilar darah dengan ketakutan. Orang ini jelas merupakan lawan yang kuat. Dia tidak bisa gegabuh. Dia sebenarnya ahli alam Paragon keempat. Bagaimana Zouan ini bisa mengetahui ahli alam Paragon keempat? Wajah cantik Granhauhai menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Mereka yang bisa memberikan jimat teleportasi pada dasarnya adalah orang-orang dekat. Agar orang ini dapat memberikannya kepada Zouan, jelas sekali bahwa hubungan orang tersebut dengan Zouan tidaklah biasa. Huff. Jadi bagaimana jika orang ini adalah ahli alam Paragon keempat? Ayah adalah ahli alam Paragon surgawi. Orang ini jelas bukan tandingan ayah. Memikirkan kekuatan Granhauhai, cibiran di wajah Granhauhai menjadi semakin lebar. Dia tidak percaya bahwa ahli yang ditemukan Zouan ini akan lebih kuat dari ayahnya. Pilar darah menghilang. Seorang pengemis tua ceroboh dengan pakaian compang kemping tiba-tiba keluar. Orang ini pertama kali melakukan beberapa pose di udara yang menurutnya tampan. Lalu, dia perlahan berjalan ke sisi Zouan. Zouan, apa yang salah? Apakah seseorang mengganggumu? Orang ini adalah Luhantian. Saat ini, Luhantian dengan santai berjalan ke sisi Zouan. Dengan lambayan lengan bajunya, aura menakutkan Granhauhai langsung runtuh. Murid Granhauhai menyusut lagi. Kekuatan pengemis ceroboh ini mungkin di atas ekspektasinya. Dia sebenarnya menghancurkan auranya dengan mudah. Haha, saudaraku, ini masalah antara keluarga Granhauhai kita dan keluarga Zouan. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Setelah berpikir sejenak, wajah Granhauhai kembali tersenyum hangat. Dia menangkupkan tangannya sedikit dan sikapnya agak sopan. Dia bisa merasakan perasaan mengancam dari orang ini, jadi dia tidak ingin terlalu menyinggung perasaannya. Oh, jadi, Anda adalah Patriark Granhauhai dari keluarga Granhauhai. Lu hantian mengangkat alisnya dan terkekeh. Itu aku. Sebaiknya kamu tidak ikut campur dalam masalah ini. Bagaimanapun, keluarga Granhauhai kita masih cukup kuat di wilayah ibu kota Kekaisaran. Bukan tindakan yang bijaksana jika kamu kehilangan gambaran besar demi keuntungan kecil. Wajah Granhauhai menunjukkan sedikit rasa bangga. Meski dia merasakan perasaan mengancam dari orang ini, setelah mendengar nama keluarga Granhauhai, orang tersebut tetap harus memberikan wajah keluarga Granhauhai. Haha, kamu pikir kamu siapa? Kehilangan gambaran besar demi keuntungan kecil. Anda sebenarnya berani mengancam saya. Apakah menurut Anda saya adalah anak berusia tiga tahun? Anda sebaiknya tersesat sejauh mungkin. Kalau tidak, aku akan menghajarmu sampai ibumu tidak bisa mengenalimu. Lu hantian menyilangkan tangannya dan mencibir. Tiba-tiba, senyuman di wajah keluarga Granhauhai membeku. Ia tidak menyangka pria pengemis di hadapannya akan begitu lepas kendali dan susah diatur. Aku sangat mengagumi kemampuanmu. Anda jelas tahu bahwa kami berasal dari keluarga Granhauhai, tetapi Anda masih berani bersikap sombong. Karena Anda tidak ingin mengambil jalan menuju surga, maka jangan salahkan saya karena tidak sopan. Wajah Granhauhai menjadi gelap. Dia tiba-tiba mengambil langkah maju dan menyapu ke arah lu hantian. Mulut lu hantian ini terlalu tercelah. Meskipun Granhauhai adalah orang yang licik, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia harus memberi pelajaran pada lu hantian. Haha, yang mulia surgawi awal berani memberiku pelajaran. Hari ini, aku akan menghajarmu sampai ibumu tidak bisa mengenalimu. Lu hantian tidak takut. Dia juga mengambil langkah maju. Niat tombak yang mengerikan berputar di sekitar tubuhnya dan berubah menjadi sinar cahaya yang mengalir. Gemuruh. 623. Deng-deng-deng. Langkah kaki yang berat terdengar terus-menerus di kehampaan. Sesosok tubuh mundur dalam keadaan yang menyedihkan dan baru menstabilkan dirinya setelah beberapa ratus meter jauhnya. Glenn Narsisus dan tiga orang lainnya memandangnya dan wajah mereka langsung dipenuhi keterkejutan. Orang yang mundur dengan canggung adalah Glenn Hauhai. Pengemis tua yang ceroboh itu menegakkan punggungnya dan berdiri diam di kehampaan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana pengemis tua ini bisa begitu berkuasa? Bahkan tuan ayah harus mundur. Mata indah Glenn Narsisus melebar saat jejak ketidakpercayaan muncul di wajah cantiknya. Situasi pertempuran saat ini sangat jelas. Pengemis tua yang ceroboh itu jelas lebih kuat dari Glenn Hauhai, dan cukup banyak. Ada apa dengan Zuowen? Bagaimana dia bisa mengenal ahli yang begitu menakutkan? Penatuasi menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Kin Mu dan Mulin diam karena takut. Mereka tidak berani mengatakan setengah kata pun sekarang. Zuowen ini benar-benar melebihi ekspektasi mereka berkali-kali. Dia sebenarnya bisa mengundang ahli yang kuat. Bahkan Glenn Hauhai harus mundur. Siapa kamu? Glenn Hauhai menstabilkan dirinya dan bertanya dengan wajah muram. Lu hantian dari rumah Markis Kin. Lu hantian mencibir. Lu hantian. Mendengar ini, pupil mata Glenn Hauhai mengecil hingga ekstrim. Meskipun Glenn Hauhai jarang memperhatikan urusan daerah lain sebagai kekuatan di wilayah ibu kota kekaisaran, dia telah mendengar sedikit tentang peristiwa sensasional yang terjadi di rumah Markis Muin dua bulan lalu. Salah satu dari lima kekuatan super di kabupaten Muin, rumah Markis Baicuan dihancurkan oleh rumah Markis Kin. Tentu saja, kekuatan seperti Markis House of Baicuan seperti semut bagi keluarga Glenn. Itu tidak layak untuk disebutkan. Namun, Glenn Hauhai mengetahui bahwa ada leluhur yang tersembunyi di rumah Markis Baicuan. Namanya adalah Su Lingtian dan dia juga seorang guru surgawi awal. Namun, dua bulan yang lalu, dia telah mendengar bahwa bukan hanya rumah Markis 100 Sungai yang telah dihancurkan, namun patriark dari rumah Markis 100 Sungai, Su Lingtian, telah kehilangan lengannya dan harus menggunakan seni pelarian darah untuk melarikan diri. Orang yang membuat Su Lingtian begitu sengsara tidak lain adalah Lu hantian. Setelah mengetahui bahwa orang ini adalah Lu hantian, wajah Glenn Hauhai berkedut. Dia hanya bisa memaksakan senyum dan berkata, jadi itu saudara Lu. Zuawan adalah saudaraku. Mengapa kamu ingin menyentuhnya? Lu hantian berkata dengan dingin. Kelopak mata Glenn Hauhai berkedut, dan dia berkata tanpa daya, ceritanya panjang. Aku datang ke sini kali ini hanya untuk mengambil kembali kontrak pernikahan bertahun-tahun yang lalu. Sayangnya, keponakan Zuho memiliki karakter yang keras kepala dan menolak memberikannya padaku. Jadi, aku hanya bisa merebutnya. Surat nikah. Jadi keluarga besarmu dan keluarga Zuho sebenarnya sudah bertunangan. Saya mendengar bahwa Grand Lily dari keluarga besar Anda adalah putri surga yang bangga. Dia bahkan berada di peringkat 10 besar papan peringkat Kaisar Azure. Dia hampir tidak layak untuk adikku, Zuha Wen. Juga, apakah kamu buta? Saya tampan dan menawan. Meskipun kakakku, Zuha Wen, sedikit lebih rendah dariku dalam hal penampilan, dia tetaplah pria tampan kelas 1. Menikahi putri Anda adalah suatu kehormatan bagi keluarga besar Anda. Anda sebenarnya datang ke sini untuk mengambil kembali akta nikah. Apakah kamu sakit kepala atau apa? Luhantian berkata dengan santai. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, Grand Howe hampir mengeluarkan seteguk darah. Luhantian sebenarnya mengatakan bahwa Grand Lily hampir tidak layak bagi Zuha Wen. Terlebih lagi, pria ini sebenarnya punya wajah yang mengatakan bahwa dia adalah pria yang tampan. Narsisme macam apa yang dia perlukan untuk membayangkan dirinya sebagai pria tampan. Meskipun Luhantian tampak seperti sedang meminta pemukulan, Grand Howe tidak berani bergerak. Luhantian ini terlalu menakutkan. Dia benar-benar tidak ingin mempertaruhkan nyawanya melawan orang seperti itu. Zuha Wen, Anda adalah karakter utama dalam hal ini. Anda membuat keputusan. Grand Lily itu tidak buruk. Anda tidak akan rugi dengan menikahi gadis itu. Tiba-tiba, Luhantian mengedipkan mata pada Zuha Wen dan berkata. Zuha Wen tersenyum pahit dan mengangkat bahu. Karena pihak lain tidak mempunyai niat dalam pernikahan ini, aku, Zuha Wen, bukanlah orang yang tidak tahu malu. Tentu saja, aku tidak akan berusaha bersikap dingin. Selama patriar keluarga besar menerima surat cerai ini, keluarga Zuha kita dan keluarga besarmu akan dipertimbangkan bahkan di masa depan. Surat cerai. Haha, Zuha Wen, kamu benar-benar memiliki kepribadian. Bagaimanapun juga, Grand Lily ini masih merupakan keindahan yang terkenal di kota Kekaisaran. Terlebih lagi, dia adalah putri kebanggaan keluarga besar. Dikatakan bahwa reputasinya di kota Kekaisaran tidaklah kecil. Anda benar-benar menceraikannya seperti ini. Tidakkah kamu merasa itu sangat disayangkan? Luhantian tertegun pada awalnya, tapi segera setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak. Dia mengacungkan jempol pada Zuha Wen dengan ekspresi yang mengatakan, kamu luar biasa. Sayang sekali, kita belum pernah bertemu, jadi bagaimana kita bisa membicarakan perasaan? Akta nikah yang dingin sungguh sulit bagiku untuk merasakan maknanya sedikitpun. Terlebih lagi, keluarga besar berada di posisi tinggi. Keluarga Zuha kami tidak bisa menandingi mereka. Berbicara sampai di sini, Zuha Wen menatap penuh arti ke arah Grand Hauhai, yang tidak jauh dari sana, yang ekspresinya perlahan menjadi suram. Itu benar, betapapun indahnya sebuah bunga, jika berduri, belum tentu bagus. Luhantian mengangguk. Saat dia berbicara, Luhantian menunjuk ke arah Grand Hauhai dan berkata dengan santai, Grand Hauhai, kamu juga mendengarnya. Kakakku berkata bahwa Grand Lilimu tidak layak untuknya, jadi dia ingin menceraikannya. Anda tidak akan keberatan, bukan? Surat cerai, tidak layak. Semakin banyak Grand Hauhai mendengar, dia menjadi semakin marah. Ia berkata dengan dingin, jika aku menerima surat cerai ini, lalu kemanakah wajah keluarga besar kita akan pergi? Luhantian, jangan berpikir hanya karena kamu cukup kuat, kamu bisa menjatuhkanku. Keluarga besarku bisa menjadi salah satu dari lima keluarga besar bukan secara kebetulan. Berbicara sampai di sini, Grand Hauhai mengguncang lengan bajunya, dan buah aneh yang terus-menerus berdetak muncul di telapak tangannya. Rasanya seperti detak jantung, berdebar tanpa henti. Buah ramuan hati suci. Melihat buah aneh di telapak tangan Grand Hauhai, wajah Luhantian berkedut, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Bahkan murid Zuawan menyusut. Meski usianya belum tua, dengan keberadaan Xiaohei, pengalamannya jauh melampaui teman-temannya. Dia secara alami tahu tentang buah Sein Heart Elixir. Buah ramuan hati suci adalah obat roh kelas tujuh. Dikatakan bahwa setelah mengkonsumsinya, ia dapat secara instan meningkatkan potensi seorang kultifator dan mengerahkan kekuatan yang jauh melebihi kekuatannya. Grand Hauhai awalnya berada di tahap awal alam yang mulia surgawi. Jika dia mengonsumsi buah ramuan hati suci, bahkan akan sangat sulit bagi Luhantian untuk menghadapi Grand Hauhai. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari tujuh kekuatan utama kota Kekaisaran. Latar belakang keluarga besar memang luar biasa. Jauh lebih menakutkan daripada keluarga Markiskin. Menyipitkan matanya, Zuawan cukup terkejut. Latar belakang keluarga besar memang menakutkan. Mereka bahkan memiliki obat roh kelas tujuh seperti buah Sein Heart Elixir. Tidak mungkin keluarga Markiskin bisa mengeluarkan obat roh seperti itu. Luhantian, saya hanya ingin akta nikah. Begitu saya mendapatkan akta nikah, keluarga besar dan keluarga Zuo akan seimbang. Saat itu, saya akan pergi. Kondisi ini tidak terlalu berlebihan bukan? Grand Hauhai sedikit gugup saat ini. Buah ramuan hati suci adalah satu-satunya buah yang ada di keluarga besar. Setelah digunakan, itu akan hilang. Sebenarnya dia tidak mau menggunakannya seperti ini. Luhantian sedikit mengernyit, maju selangkah, dan berkata dengan dingin, gunakan jika kamu punya nyali. Aku akan menemanimu sampai akhir. Itulah yang kamu katakan. Suara Grand Hauhai terdengar dingin dan matanya suram. Suasana tiba-tiba menjadi lebih serius. Saat mereka berdua hendak bertarung, Zuo Wan perlahan berjalan di antara mereka berdua. Suara jernihnya perlahan terdengar. Patriark Agung, mengapa kita tidak bertaruh? Bagaimana dengan itu? Kedatangan Zuo Wan segera meredakan ketegangan antara Luhantian dan Grand Hauhai. Grand Hauhai menghela nafas dan berkata dengan dingin, Taruhan. Anda bisa mengatakannya. Jangan mencoba keberuntungan Anda. Keluarga besar harus mendapatkan kembali akta nikahnya. Sudut mulut Zuo Wan sedikit melengkung dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Perang Sembilan Negara akan terjadi dalam dua bulan. Perang Sembilan Negara ini juga akan menjadi pertarungan peringkat di papan peringkat Kaisar Hijau. Kali ini, jika saya, Zuo Wan, dapat melampaui Grand Lily, maka keluarga besar Anda harus menerima surat cerai saya. Sebaliknya, jika saya tidak bisa mengungguli dia, saya akan menyerahkan akta nikah dengan kedua tangan. Patriark Agung, apakah Anda berani bertaruh? Pada titik ini, Zuo Wan menegakkan punggungnya dan matanya bersinar seperti bintang. Ketika Grand Howe mendengar ini, dia mengangkat alisnya dan mencibir, haha. Anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau. Kekuatan Lily jauh di atasmu. Anda sebenarnya ingin menantangnya. Anda hanya mendekati kematian. Patriark Grand, saya bertanya apakah Anda berani bertaruh? Aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu. Mata Zuo Wan dingin saat dia berkata dengan dingin. Agung Howe tercengang. Dia mendengus dan berkata, karena kamu ingin bertaruh, aku akan bertaruh denganmu. Jika kali ini Anda kehilangan papan peringkat kaisar hijau, Anda harus menyerahkan surat nikah. Tentu saja, jika aku menang kali ini, aku juga akan membawa surat cerai dan secara pribadi pergi ke keluarga Glennmu. Zuo Wan menganggup dan berkata, berpura-pura serius. Huh, Anda cukup percaya diri. Namun, kepercayaan diri Anda hanyalah ilusi bagi saya. Ayo pergi. Menggunakan Seinhardt Elixir untuk bertarung dengan Luhantian. Ramuan Seinhardt terlalu penting. Dia tidak mau menggunakannya sama sekali. Setelah berbicara, Glenn Howe membawa Glenn Suixian dan tiga lainnya dan menerobos langit, langsung menghilang ke Cakrawala. Zuo Wan, apakah kamu takut aku tidak bisa menang melawan Glenn Howe ini? Ketika Glenn Howe dan yang lainnya pergi, Luhantian mengerutkan kening dan berkata, Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tindakan Zuo Wan? Dia jelas khawatir bahwa Glenn Howe akan menjadi terlalu kuat namun Zuo Wan menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Hantian, kamu sama sekali tidak perlu bertengkar sampai mati dengan Glenn Howe mengenai masalah kontrak pernikahan. Itu tidak layak dilakukan. Aku, Zuo Wan, secara pribadi akan melakukannya. Melunasi hutang ini. Mendengar ini, Luhantian memandang Zuo Wan dengan makna yang dalam. Dia menepuk bahu Zuo Wan dan tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, kamu punya tulang punggung. Namun, Anda tetap harus berhati-hati. Grand Lily itu tidak mudah untuk dihadapi. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Guo Sheng. Murid Zuo Wan menyusut. Grand Lily ini memang tidak mudah untuk dihadapi. Ia bahkan lebih kuat dari Guo Sheng. Zuo Wan pernah merasakan betapa menakutkannya Guo Sheng. Grand Lily ini bahkan lebih kuat dari Guo Sheng. Zuo Wan segera merasakan hatinya tenggelam. Namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Bakatmu tidak kalah dengan Grand Lily itu. Proses Perang Sembilan Negara akan memakan banyak waktu. Anda masih memiliki kesempatan untuk mengejar Grand Lily itu. Luhantian berkata sambil tersenyum. Zuo Wan mengangguk. Pada setelah itu, dia menyadari bahwa mata Luhantian berkedip-kedip seolah ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak Hantian. Apa yang salah? Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Sambil menghela nafas ringan, Luhantian berkata dengan ragu, Zuo Wan. Apakah kamu memiliki jiwa naga? 624. Mata Zuo Wan berkedip saat keraguan muncul di wajahnya. Kembali ke rumah Markis Baicuan, perwujudan jiwa naga Xiaohei mungkin telah menarik perhatian Luhantian. Namun, jiwa naga sangatlah penting, dan keberadaan Xiaohei adalah rahasia terbesar Zuo Wan. Terlebih lagi, Xiaohei telah berulang kali memperingatkannya untuk tidak mengungkapkan keberadaannya. Ini juga alasan mengapa Zuo Wan ragu-ragu. Haha, saya terlalu kasar. Ini seharusnya menjadi urusan pribadimu. Kakakmu berbicara secara bergantian, melihat ekspresi Zuo Wan, Luhantian berkata dengan canggung. Itu memang jiwa naga. Adapun keberadaan seperti apa itu, aku tidak bisa mengatakannya. Saya harap kakak Hantian dapat memahami kesulitan saya. Bukannya aku tidak ingin mengatakannya, tapi aku tidak bisa. Zuo Wan mengangkat bahu tak berdaya. Karena kamu mempunyai kesulitan, aku tidak akan bertanya terlalu banyak. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa ketika kekuatan Anda mencapai alam mulia keempat, sebaiknya jangan menggunakan jiwa naga ini dengan mudah. Terutama di ibu kota kekaisaran, Anda tidak bisa mengeksposnya. Luhantian tiba-tiba berkata dengan nada serius. Mata Zuo Wan sedikit menyipit saat dia bertanya, mengapa? Karena di seluruh negeri timur, hanya keturunan langsung dari Balai Naga Biru yang memiliki kualifikasi untuk memiliki jiwa naga. Jika seorang seniman bela diri yang bukan dari Balai Naga Biru memiliki jiwa naga, setelah ditemukan oleh Balai Naga Biru, dia pasti akan diburu oleh Blue Dragon Hall. Olah Naga Biru tidak mengizinkan seniman bela diri lain memiliki jiwa naga yang sama dengan mereka. Gel grafi kabupaten mungkin cukup terpencil, jadi Balai Naga Biru tidak membentuk kekuatan di sini. Saat jiwa naga muncul di tubuhmu, itu tidak menarik perhatian Balai Naga Biru. Namun, ada cabang Olah Naga Biru di ibu kota Kekaisaran. Cabang Olah Naga Biru ini cukup kuat dan merupakan kekuatan menakutkan yang sebanding dengan keluarga Kekaisaran di ibu kota Kekaisaran. Itulah sebabnya, di kota Kekaisaran, kamu sama sekali tidak boleh mengekspos jiwa naga di tubuhmu. Ekspresi Luhantian menjadi lebih serius saat dia berbicara. Gumpalan rasa dingin keluar dari mata Zuawan ketika dia mendengar ini. Dia secara alami tahu mengapa Blue Dragon Hall melakukan ini. Ketika dia pertama kali membangunkan jiwa naganya, Zuo Siang Ding telah memberitahunya alasan dibalik pemusnahan Ryuka. Meskipun beberapa di antaranya terkait dengan bencana 10.000 tahun yang lalu, sebagian besar disebabkan oleh invasi Aula Naga Biru yang menyebabkan kematian garis keturunan Ryuka. Hingga saat ini, pada dasarnya tidak ada jejak garis keturunan Ryuka. 10.000 tahun telah berlalu, dan Balai Naga Biru masih belum melepaskan garis keturunan Ryuka. Setelah ditemukan, mereka akan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memusnahkannya. Zuawan bahkan menduga hilangnya ayahnya, Zuo Xiaotian, saat itu terkait erat dengan Blue Dragon Hall. Meskipun keluarga Zuo mereka adalah garis keturunan Ryuka, sayangnya jumlah garis keturunan Ryuka di tubuh mereka terlalu sedikit. Pada dasarnya, hanya sedikit keturunan yang bisa membangkitkan Jiwa Naga. Ayahnya, Zuo Xiaotian, dapat dianggap sebagai garis keturunan Ryuka pertama di keluarga Zuo yang membangkitkan Jiwa Naga. Sejak itu, dia mengubah nama belakangnya menjadi Long Xiaotian. Kali ini, saat aku pergi ke ibu kota kekaisaran, aku harus mencari tahu rahasia di balik hilangnya ayahku. Zuo Wen bergumam pada dirinya sendiri. Meski belum pernah melihat ayahnya sebelumnya, hubungan kekerabatan masih lebih kental dari air. Terlebih lagi, jika bukan karena Liontin Giok yang diberikan Zuo Xiaotian kepadanya, Zuo Wen pasti sudah lama dibunuh. Ngomong-ngomong, Zuo Wen masih berhutang banyak pada Zuo Xiaotian. Kakak Hantian, terima kasih atas pengingatnya. Zuo Wen buru-buru menangkupkan tangannya ke arah Luhantian, wajahnya penuh rasa terima kasih. Dia tahu bahwa karena Luhantian telah memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap Ola Naga Biru, jelas bahwa dia ada di sisinya. Selain itu, Luhantian telah membela dia berkali-kali, jadi Zuo Wen tahu bahwa Luhantian benar-benar memperlakukannya sebagai saudara. Zuo Wen merasa hangat di hatinya. Tinggal dua bulan lagi sampai pertempuran sembilan negara. Sekarang, ikuti aku ke rumah Markiskin. Dalam sebulan, kami akan berangkat ke ibu kota kekaisaran. Luhantian tersenyum tipis. Mendengar ini, Zuo Wen mengangguk. Dengan semakin dekatnya pertempuran sembilan negara, dia benar-benar perlu mempersiapkan diri dengan baik. Zuo Wen mengucapkan selamat tinggal pada Zuo Xiangding dan yang lainnya, lalu mengikuti Luhantian keluar dari ratan Armor City. Setelah kembali ke rumah Markiskin, Luhantian tidak memberitahu siapapun. Dia memberi Zuo Wen sebuah loteng mewah dan menyuruhnya mempersiapkan diri dengan baik di sisa bulan itu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Sekarang kultivasi Anda telah mencapai puncak alam kaisar tertinggi, masih ada satu bulan tersisa. Mungkin Anda akan dapat mencapai alam kaisar tertinggi dengan mengandalkan kekuatan setan darah di peti mati hijau penekan setan. Setelah Luhantian selesai berbicara, dia melangkah ke udara dan menghilang dari loteng, meninggalkan Zuo Wen sendirian. Melihat sekeliling, Zuo Wen menemukan bahwa loteng yang diberikan Luhantian kepadanya sangat luas. Di depan loteng, ada sebuah taman yang lebarnya puluhan mil. Burung berkicau dan aroma bunga memenuhi udara. Lingkungannya indah dan tenang. Setelah melewati bebatuan di halaman, Zuo Wen tiba di depan loteng dan membuka pintu. Di dalamnya ada ola yang sangat luas. Perabotannya lengkap. Ola itu dibagi menjadi ruang belajar, kamar tidur, dan ruang tamu. Dekorasinya rapi dan husyuk. Tuan muda Zuo Wen. Dua pelayan yang lembut dan cantik berdiri di kedua sisi pintu. Ketika mereka melihat Zuo Wen masuk, kedua pelayan itu buru-buru membungkuk hormat. Terlebih lagi, mata mereka yang berair terus-menerus mengamati Zuo Wen. Kedua pelayan itu sedang berkembang dan berada di puncak masa mudanya. Keduanya dikirim khusus oleh Luhantian untuk melayani Zuo Wen. Ketika mereka mengetahui bahwa Tuan yang mereka layani adalah Zuo Wen, kedua pelayan itu sangat gembira. Reputasi Zuo Wen bisa dikatakan seperti guntur di provinsi tersebut. Tidak hanya menyebar di kalangan praktisi, bahkan menyebar di kalangan rakyat jelata. Perbuatan Zuo Wen juga diketahui banyak orang. Banyak orang telah memperlakukan Zuo Wen sebagai idola di dalam hati mereka, bermimpi menjadi talenta muda seperti Zuo Wen di masa depan. Meskipun Zuo Wen tidak bisa dianggap tampan, rambut hitamnya menutupi bahunya, tatapannya tajam, dan wajahnya yang agak biasa sangat enak dipandang. Terlebih lagi, Zuo Wen belum terlalu tua. Saat kedua pelayan itu melihat Zuo Wen untuk pertama kalinya, jantung mereka mulai berdebar kencang. Merasakan gerakan kecil kedua pelayan itu, Zuo Wen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, kalian berdua boleh pergi dulu. Ketika saya berkultivasi, saya tidak terbiasa ada orang di dalam ruangan. Ketika kedua pelayan itu mendengar ini, secercah kesedihan muncul di wajah mereka. Namun, karena Zuo Wen berkata demikian, mereka tentu saja merasa malu untuk tetap berada di kamar. Setelah kedua pelayan itu pergi, Zuo Wen perlahan duduk di bantal di tengah ruangan. Pertama, dia diam-diam menyesuaikan aura yang tersisa di tubuhnya. Ketika auranya sudah benar-benar tenang, Zuo Wen membuka peti mati hijau di punggungnya dan meletakkannya di depannya. Saya harap saya bisa maju ke alam kaisar roda enam terhebat dalam waktu satu bulan. Ekspresi Zuo Wen menjadi sangat serius saat dia melihat peti mati hijau di depannya. Hatinya saat ini sedang berat. Sejak dia berdebat dengan Guo Seng, dia menyadari betapa besar kesenjangan yang ada antara dia dan para ahli di sepuluh besar peringkat kaisar hijau. Meskipun Zuo Wen telah memahami maksud tombak ke tingkat yang lebih tinggi, jika dia menghadapi Guo Seng lagi, Zuo Wen masih tidak yakin bahwa dia akan mampu bertahan lebih dari beberapa gerakan. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Keluarga Glan, aku, Zuo Wen, pasti akan membuatmu menerima surat cerai. Ketika dia memikirkan taruhan dengan Glan Hao Hai, hati Zuo Wen menjadi lebih berat. Glan Lily memiliki peringkat lebih tinggi dari Guo Seng dan lebih kuat. Jika Zuo Wen ingin mengalahkan Glan Lily dalam pertempuran sembilan negara, dia harus segera meningkatkan kekuatannya. Ketika dia memikirkan hal ini, Zuo Wen mengelus tangan kanannya dan membantingnya ke peti mati hijau penekan iblis. Seketika, sepertiga dari peti mati hijau penekan iblis dibuka oleh Zuo Wen. Tekanan yang mengerikan turun dan menekan tubuh Zuo Wen. Huh! Sambil mengerang, bekas rasa sakit dia membentuk pedang dengan tangan kanannya dan mengarahkannya ke permukaan peti mati hijau. Seketika, gelombang energi berwarna merah darah mengalir dari peti mati hijau melalui jari pedang Zuo Wen dan ketubuhnya. Secara kebetulan, Zuo Wen menemukan bahwa budidaya di bawah tekanan peti mati hijau jauh lebih efisien dari biasanya. Namun, itu juga jauh lebih berbahaya. Jika dia ceroboh, kemungkinan besar dia tidak akan mampu menahan tekanan dan mendapat serangan balik. Untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat, Zuo Wen hanya bisa mengambil risiko. Ini adalah sesuatu yang dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Selain itu, pertempuran sembilan negara juga merupakan kunci apakah ia dapat memenuhi syarat untuk ujian masuk Universitas Jiasen. Tekanan pada tubuh Zuo Wen pasti meningkat pesat. Waktu berlalu seperti seekor kuda putih yang terbang melewati celah. Waktu satu bulan berlalu dengan tenang. Di pagi hari yang sejuk, seberkas sinar matahari yang hangat perlahan menyinari. Di tengah rumah Markiskin, ada sebuah alun-alun besar. Saat ini, ada hampir seratus sosok berkumpul di tengah alun-alun. Di tengah alun-alun, ada dua sosok berdiri. Salah satu dari mereka memiliki mata seterang bintang dan alis setajam pedang. Dia mengenakan jubah ungu, memperlihatkan aura yang bermartabat dan mulia. Orang ini adalah Markis dari Kin, Lunantian. Berdiri di samping Lunantian adalah Luhantian yang ceroboh. Pada saat ini, Luhantian sedang bersandar pada pilar batu. Ia terus-menerus mencoba berbagai postur, seolah sedang memilih mana yang lebih tampan. Hampir seratus orang jenius di alun-alun semuanya memutar mata mereka ke arah Luhantian yang tidak tahu malu. Mereka semua mengalami sakit kepala. Mereka bahkan dapat membayangkan jika Luhantian ini membawa mereka ke ibu kota kekaisaran, mereka pasti akan kehilangan muka. Memikirkan situasi ini, wajah banyak orang jenius mulai berubah menjadi jelek. Yang lain akan segera datang. Lunantian tidak peduli dengan Luhantian yang aneh di sampingnya. Sebagai adik dari Luhantian, Lunantian sudah terbiasa dengan tingkah laku dan kepribadian Luhantian yang aneh. Dia sudah terbiasa. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu Elefe Nantian mengatakan ini, lima suara udara terkoyak tiba-tiba menyapu dari cakrawala yang jauh. Dalam sekejap, lima aliran cahaya berhenti di udara di atas alun-alun. Kecemerlangan cahayanya surut, menampakkan lima sosok dengan aura begelombang. Kelima orang ini adalah orang-orang yang telah memperoleh warisan kuno di menara asal Ki Tingkat keempat. Mereka adalah Elefe Yitau, Luo Xing, King Lian, Qin Batian, dan Ling Wuxi Wang. Di antara kelimanya, yang memiliki aura terkuat tidak diragukan lagi adalah Elefe Yitau, diikuti oleh Luo Xing. King Lian, Qin Batian, dan Ling Wuxi Wang semuanya setara. Aura yang sangat kuat, kelimanya sebenarnya berada di atas alam kaisar roda lima yang terhebat. Warisan kuno sungguh luar biasa. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, hal itu justru membuat budidaya para petani meningkat begitu cepat. Di alun-alun, hampir seratus orang jenius memandangi lima sosok di langit. Mata mereka dipenuhi rasa kaget dan iri hati. Mereka bisa merasakan aura kelima orang ini jauh melebihi aura mereka. 625. Ayo pergi, ibu kota kekaisaran. Mereka berlima mendarat di alun-alun. Di bawah bimbingan lu nantian, mereka berdiri di depan kelompok. King Lian, yang berdiri di samping Luo Xing, mau tidak mau menilai kelompok tersebut ketika mereka tiba di alun-alun. Ketika dia menyadari bahwa orang yang dia cari tidak ada, matanya redup. King Lian, apakah Anda mencari Zua Wen? Tawa centil terdengar, King Lian memiringkan kepalanya dan segera melihat Luo Xing menatapnya dengan mata menggoda. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Namun, dia masih mengumpulkan keberaniannya dan berbisik. Kakak senior Luo Xing, bukankah kamu mengatakan bahwa Zua Wen belum mati? Kenapa dia tidak berkumpul di alun-alun? Saya tidak tahu. Mungkin Zua Wen tertunda karena sesuatu. Bagaimanapun, masih ada waktu sebelum formasi teleportasi ke ibu kota kekaisaran diaktifkan. Luo Xing menggelengkan kepalanya. King Lian tahu bahwa dia terlalu khawatir. Saat itu, Zua Wen belum bisa keluar dari warisan Blood Demon. King Lian sudah lama bersedih. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengasingkan diri dan baru keluar hari ini. Warisan yang diperoleh King Lian disebut Sekte Pedang Angin. Warisan Sekte ini sangat cocok untuknya. Jadi, selama pengasingannya, budidayanya telah meningkat pesat. Dia telah menembus tahap tengah alam kaisar tertinggi. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. L.V. Yitau, yang berdiri di depan kelompok, mengangkat kepalanya. Ada ekspresi antisipasi di wajah tampannya. Dengan bantuan warisan Sekte Tiang Ang, L.V. Yitau telah berhasil menerobos ke alam kaisar roda enam tertinggi. Dia benar-benar ingin melihat level apa yang akan dicapai Zua Wen, yang telah memperoleh warisan iblis darah. Dia harus mengakui bahwa Zua Wen, yang telah memahami maksud tombak tingkat lanjut, sangat, sangat kuat. Sebelum terobosannya, L.V. Yitau tahu bahwa dia tidak akan bisa menandingi Zua Wen. Namun, dia telah menerobos ke alam kaisar tertinggi sekarang. Dia tahu bahwa jika Zua Wen masih berada di alam kaisar tertinggi, dia mungkin lebih kuat dari Zua Wen. Selain itu, dia tidak percaya bahwa Zua Wen dapat menerobos ke alam kaisar tertinggi dengan begitu cepat. Waktu berangsur-angsur berlalu, empat jam telah berlalu, banyak orang di alun-alun mulai merasa frustasi. Mereka bertanya-tanya mengapa Zua Wen begitu lambat. Beberapa orang bahkan mulai curiga Zua Wen tidak berani datang. Gemuruh. Saat semua orang mulai merasa kesal, awan gelap tiba-tiba berkumpul di atas rumah Markiskin. Kilat menyambar dan Guntur bergemuruh. Ular petir yang tak terhitung jumlahnya melesat bola balik di awan, masing-masing setebal ember. Awan kesengsaraan. Mungkinkah seseorang sedang mengalami kesengsaraan surgawi untuk menerobos? Di alun-alun, semua orang mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Melihat awan gelap yang berkumpul, keheranan muncul di wajah mereka. Awan gelap dengan kilatan petir dan gemuruh Guntur jelas merupakan awan kesengsaraan dari bencana dunia. Pada saat ini, semua orang memikirkan satu orang, dan itu adalah Zuawan yang belum muncul. Mungkinkah bencana ini ada hubungannya dengan Zuawan? Murid Eleve Yitau mengerut saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara serius. Gemuruh. Awan kesusahan akhirnya berkumpul. Segera, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari awan kesusahan pada saat yang bersamaan. Segera, petir yang tak terhitung jumlahnya bergabung dan berubah menjadi naga petir berukuran seribu kaki. Raungan naga bergema di langit dengan kekuatan yang mengerikan. Petir yang mengerikan. Ini mungkin siklus ke-6 kesengsaraan surgawi, kan? Begitu naga petir terbentuk, wajah para jenius di alun-alun menjadi pucat. Beberapa dari mereka yang lebih lemah bahkan merasa tubuhnya menjadi lunak. Naga petir yang terbentuk terlalu menakutkan. Itu memberi mereka perasaan bahwa mereka tidak bisa menolaknya. Suara mendesing. Begitu naga petir muncul, sesosok tubuh yang nakal tiba-tiba melesat ke langit dari sebuah paviliun. Orang ini memegang tombak tulang di tangannya dan membawa peti mati berwarna hijau di punggungnya. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan dia terlihat sangat gagah. Zwawen, itu benar-benar Zwawen. Anak ini benar-benar mencapai siklus ke-6 alam kaisar tertinggi dengan begitu cepat. Melihat sosok yang nakal itu, murid Eleve Yitao sedikit mengerut. Jejak kepahitan muncul di wajah tampannya. Zwawen ini benar-benar monster. Ketika menara vitalitas baru saja dimulai, dia tidak menganggap serius anak ini. Baru setelah penampilannya dimenara vitalitas tingkat ketiga di gunung Zongling, Eleve Yitao mulai memperhatikan anak ini. Meskipun Eleve Yitao kalah dari Zwawen di gunung Zongling, dari segi kekuatan, Eleve Yitao tidak diragukan lagi lebih kuat dari Zwawen. Faktanya, dia jauh lebih kuat. Namun, hanya dalam waktu setengah tahun, budidaya Zwawen benar-benar berhasil menyusulnya. Selain itu, anak ini telah memahami maksud tombak yang menakutkan. Dia pada dasarnya tak terkalahkan di antara mereka yang berada pada level yang sama. Begitu Zwawen mencapai siklus ke-6 dari alam kaisar tertinggi, Eleve Yitao tidak akan menandingi Zwawen sama sekali. Saya menerima kekalahan saya dengan sepenuh hati. Saya benar-benar tidak tahu apakah Zwawen akan mampu bersinar dalam pertempuran sembilan negara dengan kekuatan dan potensinya. Dia bahkan mungkin bisa masuk sepuluh besar daftar kaisar hijau. Eleve Yitao tidak terlalu berkonflik. Setelah dia kalah dari Zwawen di gunung Zongling, dia tahu bahwa bakat dan potensi Zwawen jauh lebih kuat daripada miliknya. Hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan oleh Zwawen. Namun, dia tidak menyangka waktunya akan datang secepat itu. Zwawen menghadapi petir secara langsung yang segera membuat marah naga petir yang menakutkan itu. Sambil meraung, naga petir itu tiba-tiba mengayunkan ekornya dan langsung menyapu ke arah Zwawen. Petir yang tak terhitung jumlahnya melintas melalui kehampaan, hampir menyebabkan ruang itu runtuh. Zwawen tidak takut. Dia tiba-tiba mengayunkan tombak tulangnya dan kekuatan keinginan tombak yang menakutkan meledak, berubah menjadi tetesan air biru. Tetesan air biru ini tiba-tiba mengembun dan langsung berubah menjadi bayangan tombak biru yang panjangnya ratusan kaki. Suara mendesing. Seperti anak panah yang meninggalkan busurnya, bayangan tombak itu menembus udara dan langsung menghantam naga petir itu. Segera, pemandangan yang mengejutkan muncul. Naga petir yang sangat kuat itu sebenarnya langsung hancur menjadi cahaya petir yang tak terhitung jumlahnya di bawah bayangan tombak yang menakutkan ini. Sangat kuat, petir kesengsaraan sebenarnya dipatahkan begitu saja. Zwawen ini agak terlalu menakutkan. Melihat naga petir yang tidak bisa menahan satu pukulan pun dari bayangan tombak, semua orang di alun-alun tercengang. Mereka secara pribadi pernah mengalami teror naga petir. Karena tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Zwawen, itu berarti Zwawen terlalu kuat. Kepahitan di sudut mulut Elefe Yitau menjadi semakin intens. Zwawen memang menakutkan. Dia tahu bahwa jika dia menghadapi naga petir, meskipun dia bisa mengalahkannya, itu tidak akan semudah Zwawen. Ledakan, ledakan. Awan kesengsaraan sekali lagi mengirimkan sambaran petir, berubah menjadi naga petir yang menakutkan di kehampaan. Naga petir ini bahkan lebih menakutkan daripada naga petir sebelumnya, tetapi Zwawen tidak takut. Tombak tulang di tangannya bergetar, berubah menjadi langit yang penuh bayangan tombak. Niat tombak yang menakutkan meletus, dan semua naga petir ini dihancurkan dan tersebar. Naga petir dihancurkan dan awan kesusahan juga perlahan menghilang. Aura di dalam tubuh Zwawen juga meningkat pesat. Auranya bahkan lebih kuat dari aura Elefe Itao. Zwawen telah berhasil maju ke alam kaisar roda enam tertinggi. Suara mendesing. Dengan satu langkah, Zwawen mendarat di depan alun-alun seperti sambaran petir. Dia menangkupkan tangannya untuk meminta maaf kepada Elefe Hantian dan Elefe Nantian. Saudara Elefe Nantian, Saudara Hantian, terobosan saya tertunda. Saya benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa, Zwawen, semakin kuat Anda, semakin berguna Anda bagi kabupaten mungkin kami. Anda pasti akan bisa bersinar di perang sembilan negara. Mata Elefe Nantian berkilat saat dia tertawa keras. Setelah memahami maksud tombak dan maju ke alam kaisar roda enam tertinggi, kekuatan Zwawen mungkin sebanding dengan puncak keberadaan alam kaisar roda enam tertinggi. Dia bahkan mungkin bisa melawan eksistensi kaisar roda tujuh tertinggi. Dapat dikatakan bahwa Zwawen tidak diragukan lagi telah menjadi pakar generasi muda nomor satu di kabupaten mungkin. Bagaimanapun, perang sembilan kabupaten terkait dengan kehormatan kabupaten mungkin. Akibatnya, semakin kuat Zwawen, semakin bermanfaat bagi kabupaten mungkin. Elefe Nantian yang selama ini berpose sambil bersandar pada pilar batu, akhirnya berhenti. Dia menganggup ke arah Zwawen dengan puas saat senyum puas muncul di wajahnya. Kembali ke grup, kakak dan aku tidak akan bisa menggunakan formasi teleportasi segera, Elefe Nantian tersenyum tipis. Zwawen menganggup dengan itu. Setelah itu, dia tiba di depan kelompok tempat Elefe Yitau, Luo Xing, dan yang lainnya berada. Elefe Yitau menganggup ke arah Zwawen sebagai bentuk salam. Elefe Yitau selalu menjadi orang yang riang. Meskipun dia cukup terkesan dengan Zwawen, mustahil baginya untuk menunjukkan semua emosinya di wajahnya. Zwawen, selamat atas terobosan Anda. Kin Batian dan Ling Mu Shuang menggenggam tangan mereka ke arah Zwawen dengan ekspresi hangat di wajah mereka. Mereka berdua tahu bahwa sejak Zwawen telah maju ke tahap Kaisar Roda 6 tertinggi, tingkat kultifasinya setara dengan Elefe Yitau. Selain itu, Zwawen sudah memahami esensi tombak, jadi kekuatannya pasti di atas Elefe Yitau. Dapat dikatakan bahwa Zwawen jelas merupakan kekuatan utama dalam Perang Sembilan Negara ini. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk masuk 15 besar dalam daftar Kaisar Hijau. Zwawen, Anda memang bukan orang biasa. Bahkan warisan Blood Demon tidak bisa menjebakmu. Terlebih lagi, saat Anda keluar, kediaman Markis 100 Sungai hancur karena Anda. Saya benar-benar tidak tahu apakah Anda seorang bintang keberuntungan atau pembawa sial. Luo Xing, yang awalnya dingin dan acuh tak acuh, tiba-tiba tersenyum manis seperti seratus bunga bermekaran. Banyak pembudidaya di sekitarnya tertegun sejenak karena senyuman Luo Xing. Beberapa dari mereka bahkan memperlihatkan tatapan mabuk di mata mereka. Sikap Luo Xing yang tidak biasa terhadap Zwawen langsung membuat banyak orang tercengang. Bahkan ada beberapa yang memperlihatkan sedikit rasa cemburu di matanya. Luo Xing adalah wanita cantik nomor satu di komando. Kecantikannya tak tertandingi dan temperamennya unik. Dia adalah dewi impian banyak talenta muda. Apalagi dia biasanya berbicara belak-belakan kepada orang lain. Sekarang Luo Xing tersenyum manis pada Zwawen, hal itu tentu saja menyebabkan banyak petani iri. Zwawen juga sedikit terkejut. Sikap Luo Xing terhadapnya pada dasarnya suam-suam kuku. Sikap hari ini membuatnya merasa sedikit aneh, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Zwawen, senang sekali Anda keluar, sungguh hebat. Mata indah King Lian menatap lurus ke arah Zwawen. Ada senyum gembira di wajahnya dan sedikit air mata di matanya. Iya, saya keluar. Zwawen tersenyum. Zwawen mendengar dari Red Lotus bahwa Clear Lotus sangat terluka karena masalahnya. Mengenai hal ini, Zwawen juga merasa agak bersalah. Baiklah, semuanya, besiaplah. Susunan teleportasi akan segera diaktifkan. Tiba-tiba, Lu nantian dan Lu hantian perlahan melayang di udara. Wajah mereka dipenuhi kesungguhan. Segera setelah itu, keduanya membentuk segel tangan pada saat yang bersamaan. Gelombang kekuatan mengerikan keluar dari tubuh mereka. Cahaya menyilaukan yang seterang siang hari tiba-tiba muncul dari tangan mereka. Kemudian, susunan rumit berukuran ratusan meter muncul dari dasar alun-alun. Are itu segera menyelimuti semua orang. Kami akhirnya pergi ke ibu kota Kekaisaran. Di depan kelompok, Zwawen merasakan kekuatan teleportasi di sekelilingnya. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Dia ingin melihat betapa makmurnya ibu kota Kekaisaran, kota inti dan paling makmur dari Kekaisaran Kingsuan. Suara mendesing. 626. Hanya ada satu bulan sebelum pertempuran sembilan negara. Di bawah kepemimpinan Luhantian dan Lunantian, para jenius Mukin Markis menghilang dari formasi teleportasi. Tujuh penguasa Kekaisaran Kingsuan lainnya juga membawa kejeniusan mereka dan menuju ke ibu kota Kekaisaran. Di barat laut Imperial Capital County, terdapat dataran yang sangat luas. Di tengah dataran, bangunan megah bermunculan satu demi satu, menempati hampir sepertiga dari seluruh dataran. Skalanya bahkan lebih megah dari kabupaten Mukin. Tanah di dataran itu adalah tempat keluarga besar berada. Di tengah tanah keluarga besar, ada ruang terbuka yang sangat luas. Di ruang terbuka, ada sekelompok murid dengan aura yang kuat. Di antara mereka, Granda Fodil, Kinmu dan Mulin berdiri di depan kelompok. Hampir seratus orang jenius dari keluarga glan mengangkat kepala dan menatap langit dengan mata membara. Mereka bisa melihat sosok agung dan agung melayang dengan tenang di udara. Aura menakutkan memancar dari tubuhnya, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Orang ini adalah kepala keluarga besar, Grand Hauhai. Sebulan yang lalu, karena Luhantian, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari keluarga Zuo. Sebaliknya, dia membawa Granda Fodil dan tiga lainnya kembali ke keluarga besar. Namun, Grand Hauhai tidak mempublikasikan masalah antara keluarga besar dan keluarga Zuo. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Jika hal itu dipublikasikan, itu akan merusak reputasi keluarga besar. Terlebih lagi, menurut Grand Hauhai, Zuo Wen pasti akan kalah dalam taruhan ini. Setelah pertempuran sembilan negara selesai dan peringkat Kaisar Azure ditentukan sepenuhnya, Zuo Wen pasti akan dengan patuh menyerahkan kontrak pernikahan. Dia hanyalah sampah dengan jiwa pelindung yang tidak berguna. Apa gunanya bakat Zuo Wen? Ketika kekuatannya mencapai alam pendeta keempat, sampah ini akan ditinggalkan jauh oleh Bai He. Dia bahkan mungkin tidak bisa dibandingkan dengan orang jenius biasa. Grand Hauhai mencibir dalam hatinya. Grand Hauhai tidak menyangka bahwa putra Zuo Xiaotian, Zuo Wen, yang sangat berbakat dan bahkan telah membangkitkan jiwa naga, tidak mewarisi jiwa naga. Sebaliknya, dia hanya memiliki armor sol yang tidak berguna. Hal ini membuat Grand Hauhai sombong. Suara mendesing. Sosok cantik melayang dari dalam Grand Residence. Sama seperti kupu-kupu yang beterbangan, dia dengan lembut melayang di udara. Setiap tindakannya langsung menarik perhatian banyak orang di bawah. Bahkan banyak orang yang mengungkapkan ekspresi tergila-gila saat melihat sosok cantik tersebut. Nona Bai He akhirnya keluar. Nona Bai He adalah kecantikan yang tiada taraf. Aku ingin tahu talenta muda mana yang mampu memenangkan hati Nona Bai He. Sangat sulit. Menurut pendapatku, hanya beberapa orang teratas di papan peringkat Kaisar Biru Langit yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan Nona Bai He. Yang lainnya tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Itu benar. Nona Bai He begitu cantik bahkan ikan dan angsa pun hingga. Dia sangat cantik. Selain itu, dia adalah salah satu dari sepuluh orang jenius di papan peringkat Kaisar Hijau. Hanya ada sedikit orang yang layak mendapatkan Nona Bai He. Ketika sosok cantik ini melayang di udara, para jenius di alun-alun menjadi gempar dan mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Grand Lily adalah kebanggaan keluarga besar dan dia adalah dewi di hati setiap orang. Ketika Grand Lily muncul, tentu saja membuat banyak orang menjadi gila. Suara mendesing. Sosok cantik itu melayang dan langsung datang ke sisi Grand Hauhai, memperlihatkan wajahnya yang cantik dan cantik. Wanita ini berusia sekitar 20 tahun dan mengenakan gaun berwarna ungu muda. Ciri-cirinya sangat indah, matanya seperti genangan air jernih, penampilannya sangat indah, dan kulitnya seperti batu giyok, seperti gumpalan salju yang jernih dan tembus cahaya. Terlebih lagi, setiap kerutan dan senyuman wanita ini sebenarnya membawa sedikit semangat kepahlawanan yang percaya diri, dan semangat kepahlawanan ini menunjukkan persona yang berbeda pada dirinya. Bai He. Melihat wanita cantik ini, Grand Hauhai mengungkapkan senyuman di wajahnya. Bakat Grand Lily bahkan lebih mengerikan dibandingkan bakatnya di masa lalu. Dia tahu jika Grand Lily diberi cukup waktu, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melampaui dirinya. Ia juga percaya bahwa Grand Lily akan mampu membawa keluarga besar ke tingkat yang lebih mulia lagi. Ayah, apakah semuanya ada di sini? Grand Lily tersenyum dan suaranya, yang seperti oriole, perlahan terdengar. Ya, sekarang anda di sini, semua orang di sini. Grand Hauhai menganggupkan kepalanya dan tersenyum. Di bawah, Grand Davodil berdiri di depan kelompok sementara Kin Mu dan Mulin mengikuti di belakangnya. Tatapan ketiganya menyatu pada Grand Lily di langit dan tatapan mereka menunjukkan jejak fanatisme dan pemujaan. Grand Lily adalah kebanggaan keluarga besar. Di antara generasi muda keluarga besar, tidak ada seorang pun yang tidak memuja Grand Lily. Apalagi ibadah semacam ini pada dasarnya sudah mencapai tingkat fanatisme. Aura Sister Baihe menjadi lebih kuat. Sepertinya Sister Baihe telah memperoleh banyak hal dari pelatihan tertutup ini. Grand Davodil memandangi sosok anggun itu dan matanya yang indah dipenuhi dengan fanatisme saat dia berbicara. Itu benar. Bakat Nona Baihe bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik di ibu kota kekaisaran. Bahkan Yang Mulia Kaisar King pernah memujinya sebelumnya. Mulin melambaikan kipas lipatnya dan berkata dengan hati-hati. Nona Baihe adalah putri surga yang bangga. Zuawan itu benar-benar menganggap dirinya luar biasa dan sebenarnya mengancam akan menceraikan Nona Baihe. Menurutku, orang ini hanyalah orang sombong yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Kin Mu, yang berpakaian hitam, berkata dengan dingin. Bakat Zuawan itu sebenarnya lumayan. Sayang sekali dia adalah sampah yang memiliki roh pelindung sampah. Bagaimana sampah seperti itu bisa dibandingkan dengan Sister Baihe. Setelah papan peringkat Kaisar Azure dikonfirmasi, orang ini akan mengetahui seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Ketika Zuawan disebutkan, mata indah Grand Davodil dipenuhi amarah. Saat itu di keluarga Zuo, Zuawan telah menyebabkan dia kehilangan muka. Grand Davodil sudah lama sangat membenci Zuawan. Namun, sayang sekali Zuawan mendapat dukungan dari Luhantian. Bahkan Grand Davodil tidak bisa berbuat apapun padanya. Namun, Davodil tahu bahwa perbedaan antara Zuawan dan Grand Lily seperti langit dan bumi. Menurutnya, taruhan yang diajukan Zuawan saat itu hanyalah sebuah lelucon. Zuawan pasti akan kalah tanpa keraguan. Ayah, saya baru saja keluar dari pengasingan hari ini. Namun, saya mendengar bahwa Davodil membawa orang ke keluarga Zuo. Apakah pertunangannya kembali? Grand Lily tiba-tiba bertanya pada Grand Davodil dengan lembut. Ketika Grand Davodil mendengar ini, sudut mulutnya menunjukkan sedikit ketidakberdayaan saat dia berkata, pertunangannya belum kembali. Tidak kembali, Grand Lily sedikit mengernyit dan melanjutkan, keluarga Zuo itu hanyalah sebuah keluarga kecil di kota kelas rendah. Zuawan itu dikatakan sampah. Mengapa pertunangannya tidak dibatalkan? Ceritanya panjang. Grand Davodil menghela nafas sedikit dan memberitahu Grand Lily segala yang terjadi di keluarga Zuo hari itu tanpa menyembunyikan apapun. Semakin banyak Grand Lily mendengarkan, dia menjadi semakin terkejut. Pada akhirnya, kedua alisnya menyatu saat dia berkata, kultifasi Zuawan itu benar-benar telah mencapai puncak alam Kaisar Roda V. Terlebih lagi, dia memiliki Luhantian, seorang ahli kemuliaan ilahi, yang berdiri di belakangnya. Lebih jauh lagi, dia bahkan telah memahami Spir Inten. Bakat Zuawan itu memang tidak lemah. Namun sayang sekali anak ini terlahir dengan jiwa pelindung sampah. Lalu bagaimana jika bakat silat anak ini tinggi? Ketika kekuatannya mencapai alam Kaisar Roda IV, dia akan mengerti betapa tidak bergunanya jiwa pelindung sampah. Jalur pencak silat anak ini akan berakhir di sini. Pada titik ini, sudut mulut Grand Lily menunjukkan sedikit senyuman mengejek. Bakatnya dalam seni bela diri sangat tinggi, tetapi jadi cauldron armor soul yang rusak sebenarnya tidak berguna. Harus dikatakan bahwa ini adalah sebuah ironi besar. Jadi itu adalah jiwa pelindung sampah. Jika anak ini memiliki jiwa naga, mungkin dia memiliki kekuatan untuk bertarung denganku. Karena itu adalah jiwa pelindung sampah, jalur seni bela diri anak ini akan berakhir di sini. Jadi bagaimana jika dia telah memahami Spir Inten? Jika Zuowen ingin mengalahkanku, itu tidak mungkin. Grand Lily menganggupkan kepalanya dengan ringan. Matanya yang indah tampak tenang jelas sekali dia tidak menaruh perhatian pada Zuowen itu. Ya, kultifasi Zuowen lebih lemah dari Anda. Jiwa armornya juga tidak bagus. Meskipun dia telah memahami Inten, Anda juga telah memahami Inten. Taruhan yang diajukan secara pribadi oleh Zuowen hanyalah lelucon. Zuowen itu hanyalah karakter kecil. Kita tidak perlu memperhatikannya. Bunga bakung, apakah Anda yakin bisa masuk lima besar kali ini? Grand Lily tidak terlalu peduli dengan Zuowen. Sebaliknya, dia menatap Grand Lily dan bertanya dengan ekspresi sedikit bersemangat. 70%. Grand Lily berkata sambil tersenyum. Bagus. Mendengar hal itu, senyuman di wajah Grand Lily menjadi semakin lebar. Dia tahu karakter Grand Lily. Dia tidak akan pernah menyombongkan diri. Karena dia mengatakan bahwa dia memiliki kepercayaan diri 70%, maka kali ini, ada kemungkinan besar dia bisa masuk lima besar. Kita juga harus berangkat. Saya khawatir pertempuran sembilan negara kali ini akan sangat seru. Kata Grand Lily sambil tersenyum tipis. Ya, ayo berangkat. Grand Lily tertawa keras. Dengan lambayan lengan bajunya, cahaya bersinar dan menyelimuti semua orang di bawah. Saat kecemerlangannya memudar, kerumunan itu langsung menghilang dari ruang terbuka. Kecemerlangannya perlahan memudar. Cahaya yang kuat tiba-tiba masuk ke mata Zwa Wen, menyebabkan dia menyipitkan matanya. Setelah beradaptasi dengan cahaya beberapa saat, Zwa Wen perlahan membuka matanya. Pada saat ini, Zwa Wen dan banyak orang jenius di kabupaten mungkin di belakangnya sedang berdiri di ruang terbuka yang luas. Lu Hantian dan Lu Nantian memandang ke depan dan Lu Nantian, Zwa Wen terkejut menemukan bahwa ada gerbang kota menakutkan setinggi puluhan ribu kaki berdiri di depan mereka. Gerbang kota itu begitu besar hingga hampir seratus kali lebih besar dari gerbang kota kabupaten. Hampir menembus awan. Di kedua sisi gerbang kota, ada dua sosok setinggi puluhan ribu kaki berdiri dengan tenang di sisi kiri dan kanan gerbang kota. Aura menakutkan terpancar dari kedua sosok itu, menyebabkan segala sesuatu di tanah bergetar. Kedua sosok yang tingginya puluhan ribu kaki itu bukanlah manusia. Sebaliknya, mereka adalah metabis humanoid yang dirantai. Mereka berkepala singa dan bertubuh manusia. Karena rantai tebal menutupi tubuh mereka, kedua binatang menakutkan itu hanya bisa berdiri di kedua sisi gerbang kota dan tidak bisa bergerak sama sekali. Seperti yang diharapkan dari ibu kota kekaisaran. Para penjaga di gerbang kota sebenarnya adalah gripon kuno. Ini adalah metabis menakutkan yang memiliki garis keturunan kuno. Pada saat ini, wajah tenang Lu Yitau menunjukkan ekspresi terkejut saat dia berdiri di samping Zhuowen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Mata Zhuowen menunjukkan sedikit keterkejutan saat mendengar ini. Dia pernah mendengar tentang gripon kuno sebelumnya. Itu adalah sejenis binatang asal yang menakutkan yang memiliki garis keturunan kuno. Bakatnya sangat menakutkan dan sangat kuat. 627 Pada saat ini, gerbang kota ibu kota kekaisaran tertutup rapat. Para gripon kuno di kedua sisi gerbang kota menatap dingin ke arah Luhantian dan para jenius lainnya dari kabupaten mungkin. Merasakan tatapan dingin dari para gripon kuno, sebagian besar jenius yang berdiri di belakang Zhuowen tanpa sadar menundukkan kepala, tidak berani melihat kedua gripon kuno. Bahkan Kinbatian dan Lingushuang tidak bisa bertahan lama dan menundukkan kepala juga. Selain Luhantian dan Lunantian, hanya Elefei Tau, Zhuowen, Luo Xing dan King Lian yang tidak menundukkan kepala. Para gripon kuno ini memang layak memiliki garis keturunan kuno. Hanya tatapan mereka saja yang memiliki kemampuan untuk mengintimidasi pikiran seseorang. Zhuowen diam-diam dikejutkan oleh teror para gripon kuno ketika dia merasakan orang-orang di belakangnya menundukkan kepala. Ayah, mengapa gerbang Ibu Kota Kekaisaran tidak terbuka? Elefei Tau mengerutkan alisnya dan bertanya. Ibu Kota Kekaisaran adalah tempat penting di Kekaisaran Kingsuan. Itu dijaga ketat dan bukan tempat di mana siapapun bisa masuk. Terlebih lagi, ini terkait dengan pertempuran sembilan negara dan pasti akan ada lebih banyak orang yang masuk. Ibu Kota Kekaisaran secara alami akan dijaga ketat. Lu Nantian menjelaskan sambil tersenyum. Setelah Lu Nantian mengatakan ini, Zhuowen dan yang lainnya menganggupkan kepala. Bagaimanapun, pertempuran sembilan negara adalah peristiwa besar Kekaisaran Kingsuan dan peristiwa besar seperti itu pasti akan menarik banyak penggarap. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada penjahat yang bercampur dengan orang-orang jujur. Oleh karena itu, masuk akal jika Ibu Kota Kekaisaran dijaga ketat. Suosh, suosh, suosh. Tiba-tiba, sekelompok sosok menerobos udara dan tiba di ruang terbuka di luar gerbang kota dalam sekejap. Jumlah orang dalam kelompok ini mirip dengan kelompok Zhuowen. Ada hampir seratus orang, dan mereka semua masih sangat muda. Di depan sekelompok orang ini berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Mata sesepu ini seterang langit berbintang. Saat ia membuka dan menutup matanya, selalu ada semburan cahaya yang menyulitkan orang lain untuk melihat langsung ke arahnya. Terlebih lagi, aura yang samar-samar terpancar dari tubuhnya seperti gunung setinggi 10 ribu sang. Tetua ini tidak sederhana. Oh, jadi itu saudara nantian. Bagaimana kabarmu? Saya tidak bertemu Anda selama bertahun-tahun dan kekuatan Anda meningkat pesat. Anda benar-benar mengejar orang tua ini. Setelah sekelompok orang menstabilkan diri mereka, tetua itu langsung melihat Lunantian dan tertawa. Dia segera berjalan ke arah Lunantian dan menepuk bahu Lunantian karena mereka sangat akrab satu sama lain. Jadi itu kakak Kiyu, aku tidak menyangka kamu akan datang sepagi ini. Sepertinya kamu sudah melakukan banyak persiapan. Elefe Nantian juga mengungkapkan sedikit senyuman saat dia menjawab. Orang ini adalah Kiyu Changseng, penguasa kabupaten Liuyian, yang berbatasan dengan kabupaten Qin. Dia sedikit lebih kuat dari Markis Lu dan berada di alam Yang Mulia Mistik tingkat menengah. Nama panggilannya adalah Yang Mulia Mistik Liuyian, Luoxing menjelaskan kepada Zhuowen dengan suara rendah, seolah dia melihat kebingungan di wajah Zhuowen. Tuan wilayah dari kabupaten Liuyian. Mendengar ini, Zhuowen menganggupkan kepalanya. Kekaisaran King Xuan memiliki sembilan kabupaten, dan Zhuowen tentu saja pernah mendengarnya. Kabupaten Liuyian ini berada di sebelah kiri kabupaten Mukin, dan perbatasan kedua kabupaten tersebut berdekatan satu sama lain. Dalam perang sembilan kabupaten terakhir, karena Luhantian tidak hadir, kabupaten Mukin menduduki peringkat kedua hingga terakhir di antara sembilan kabupaten, dan kabupaten Liuyian menduduki peringkat pertama dari bawah. Mungkin karena peringkat mereka dekat, hubungan antara Yang Mulia Liuyian Xuan Qiucangsheng dan Yang Mulia Mukin Xuan Lu Nantian cukup baik. Inilah mengapa Qiucangsheng sangat antusias saat melihat Lu Nantian. Saudara Nantian, jangan mengejekku. Dalam perang besar sembilan kabupaten terakhir, bukan berarti Anda tidak tahu bahwa kabupaten Liuyian kami berada di peringkat terakhir, jadi bagaimana kami bisa bersiap sepenuhnya. Berbicara sampai di sini, tatapan Qiucangsheng tiba-tiba tertuju pada Lu Nantian yang berpakaian lusuh di samping Lu Nantian, dan dia bertanya dengan ragu, Saudara Nantian, siapa ini? Qiucangsheng tahu bahwa seseorang yang bisa berdiri berdampingan dengan pembangkit tenaga listrik seperti Lu Nantian jelas bukan siapa-siapa, jadi dia menanyakan pertanyaan ini. Haha, ini kakakku, Lu Nantian. kakak laki-lakiku keluar dari warisan setan darah, jadi aku yakin kamu pernah mendengar tentang dia. Lu Nantian tersenyum dan memperkenalkannya pada Qiucangsheng dengan cukup antusias. Lu Nantian benar-benar keluar dari warisan setan darah. Saat pertama kali mendengar kabar ini, saya sempat tidak yakin, namun kini sepertinya kabar tersebut benar adanya. Pada mulanya, Qiucangsheng tertegun, namun tak lama kemudian ekspresi penuh hormat muncul di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya ke arah Lu Hantian dan berkata, Changsheng selalu mengagumi secara langsung, memang benar bahwa mendengar tentangmu tidak sebaik bertemu denganmu secara langsung. Mendengar kata-kata menyanjung Qiucangsheng, Lu Hantian terkeke dan berpura-pura menjadi tuan yang kesepian. Dia berpura-pura menjadi orang yang dalam dan berkata, kamu terlalu sopan. Meskipun aku tampan dan anggun, dan semua orang mencintaiku dan bunga-bunga bermekaran ketika mereka melihatku, aku biasanya tidak menonjolkan diri. Bahkan jika aku tetap rendah hati, aku tetap rendah hati. Masih dikenali olehmu, tampaknya seseorang tidak bisa terlalu terkenal. Lu Hantian, bajingan murahan ini, membual ke surga. Begitu kata-kata ini keluar, Qiucangsheng tertegun dan perasaan aneh muncul di hatinya. Lu Hantian di depannya ini sepertinya sedikit gila. Namun, dia tentu saja tidak akan mengatakan ini dengan lantang. Dia hanya tersenyum canggung dan mengobrol dengan Lu Nantian sebentar sebelum kembali ke tim Kabupaten Liu Yan dan diam-diam menunggu gerbang kota dibuka. Zua Wen menyipitkan matanya. Dia menemukan bahwa aura dari hampir 100 orang jenius di tim Kabupaten Liu Yan jelas lebih lemah daripada aura di tim Kabupaten Mukin. Berdiri di depan tim Kabupaten Liu Yan adalah seorang pemuda seusia dengan Lu Yitau. Pemuda ini memiliki anggota badan yang ramping dan ciri-ciri yang halus. Dia mengenakan jubah putih dan memiliki sikap tenang dan lembut. Sekilas, dia tampak seperti seorang sarjana, tetapi Zua Wen menemukan bahwa aura pemuda ini jauh lebih kuat daripada anggota tim lainnya. Selain itu, para jenius lainnya di tim Kabupaten Liu Yan memandang pemuda ini dengan penuh rasa hormat. Jenius nomor satu di Kabupaten Liu Yan Qiyu Saoyun Orang ini mahir dalam teknik telapak tangan dan telah mengembangkan keterampilan armor tingkat Kaisar Transcendent telapak matahari jatuh. Dia sangat kuat dan berada di peringkat 32 dalam daftar Kaisar Biru Langit. Dia adalah sedikit lebih lemah dariku, bisik Luo Xing. Zua Wen sedikit mengangguk. Kekuatan Kabupaten Liu Yan memang jauh lebih lemah dibandingkan Kabupaten Mukin. Jenius nomor satu di Kabupaten Liu Yan Qiyu Saoyun bahkan lebih lemah dari Luo Xing. Tidak mengherankan jika Kabupaten Liu Yan berada di peringkat terakhir dalam pertempuran sembilan negara sebelumnya. Hong, lama sekali. Lu nantian dan yang lainnya tidak perlu menunggu lama. Di kedua sisi gerbang kota setinggi 10 ribu kaki, dua gripon kuno yang besar meraung seolah-olah mereka telah menerima perintah. Mereka meraih rantai di tubuh mereka dan mulai menariknya perlahan. Suara roda gigi yang berputar terus bergema. Di bawah tarikan gripon kuno, gerbang kota setinggi 10 ribu kaki perlahan terbuka dari tengah ke kedua sisi. Iya, iya, iya. Suara tapak kuda tiba-tiba terdengar dari dalam gerbang kota. Segera setelah itu, Zuowen melihat sekelompok pembudidaya lapis baja menunggangi kuda besar bersisik. Mereka bergegas keluar kota seperti kilat dan tiba di depan kedua tim dalam sekejap. Bahkan tunggangan mereka adalah kuda draconik dengan garis keturunan kuno. Ibu kota kekaisaran ini sungguh luar biasa. Pupil mata Zuowen mengerut saat dia bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat kuda besar bersisik yang diduduki kelompok itu. Salam, Tuan Komandan Pengawal Istana Setelah sekelompok orang ini tiba, Lu Nantian dan Qiyu Changsheng membungku hormat. Kelompok ini adalah tentara pengawal istana di ibu kota kekaisaran. Mereka bertanggung jawab atas keamanan seluruh ibu kota kekaisaran. Anggota pasukan ini semuanya adalah ahli realem kaisar tertinggi ke atas. Di bagian paling depan pasukan pengawal istana adalah seorang pria kekar yang tingginya hampir 2 meter dan memiliki otot yang menonjol. Orang ini adalah komandan pasukan pengawal istana. Kekuatannya tak terduga dan dia bahkan lebih kuat dari Lu Nantian dan Qiyu Changsheng. Dia setidaknya berada di alam berdaulat. Komandan pengawal istana menganggup dan berkata dengan suara yang jelas, laporkan asal-usul kedua tim Anda. Setelah saya konfirmasi, saya akan mengizinkan Anda masuk. Lu Nantian dan Qiyu Changsheng cukup paham dengan situasi ini. Mereka buru-buru mengeluarkan jimat giok dan perlahan menyerahkannya kepada komandan pengawal istana. Komandan pengawal istana mengambil 2 jimat giok dan mengeluarkan cermin perunggu dan garis kata-kata kecil muncul di permukaan cermin perunggu. Kabupaten Mukin dan Kabupaten Liu Yan. Sepertinya tidak ada masalah dengan asal-usulmu. Anda bisa memasuki ibu kota kekaisaran. Komandan pengawal istana menganggup dan melambaikan tangannya. Banyak pengawal istana di belakangnya berbaris rapi di kedua sisi dan membuka jalan. Kedua wilayahmu seharusnya bersiap untuk perang 9 wilayah dalam sebulan, kan? Ikutlah denganku, aku akan membawamu ke tempat peristirahatan. Komandan pengawal kekaisaran menatap Lunantian dan yang lainnya dengan acuh-ta'acuh. Dia langsung mengendalikan kuda naga di bawah kakinya dan bergerak maju sepanjang jalan di kedua sisi. Lunantian dan yang lainnya secara alami mengikuti dari belakang. Seluruh lokasi geografis ibu kota kekaisaran berada di dalam kota. Terlebih lagi, itu adalah kota yang ratusan kali lebih besar dari sebuah kabupaten. Hanya gerbang kota saja yang tingginya puluhan ribu kaki, yang cukup untuk menunjukkan betapa megah dan menakutkannya ibu kota kekaisaran. Setelah memasuki gerbang kota, Zuowen dan yang lainnya disuguhkan sebuah jalan besar. Lebar jalan itu puluhan kaki dan banyak kios di kedua sisi jalan. Orang-orang datang dan pergi, dan suasananya sangat ramai. Selain itu, Zuowen juga menemukan bahwa sebagian besar orang yang berjalan di jalanan kota kekaisaran memiliki aura yang sangat kuat. Apalagi, para pedagang di kedua sisi jalan itu juga bukan pedagang biasa. Semuanya sebenarnya adalah seniman bela diri dengan aura yang kuat. Para pedagang sebenarnya menjual keterampilan baju besi, obat-obatan roh, dan hal-hal lain yang dibutuhkan seniman bela diri. Ibu kota kekaisaran berbeda dari kota-kota lain. Pada dasarnya tidak ada warga sipil di ibu kota kekaisaran. Semua orang di ibu kota kekaisaran adalah pejuang, dan mereka bukanlah pejuang yang lemah. Bagaimanapun, ibu kota kekaisaran adalah tempat tinggal kaisar king. Terlalu banyak orang yang ingin memasuki ibu kota kekaisaran. Selain aturan ibu kota kekaisaran, prajurit yang tidak cukup kuat tidak diperbolehkan masuk, Luo Xing menjelaskan dengan lemah. Mendengar ini, Zuowen merasa lega. Itu benar, seluruh kekaisaran king suan sangat luas, dan ada banyak pembudidaya, tetapi hanya ada satu kota di ibu kota kekaisaran. Kultifator mana yang tidak ingin memasuki ibu kota kekaisaran, atau bahkan menetap di sana. Bagaimanapun, ibu kota kekaisaran juga berarti harapan dan peluang. Ada banyak pusat kekuatan di ibu kota kekaisaran. Selain itu, kaisar king berada di ibu kota kekaisaran. Tentu saja, ada banyak peluang di ibu kota kekaisaran. Jika seorang pejuang biasa menemukan peluang, dia pasti bisa mencapai itu adalah komandan pengawal istana. Cepat beri jalan, jangan menghalangi jalan komandan. Setelah komandan pengawal istana memasuki gerbang kota, dia langsung menarik perhatian banyak petani di jalan. Semua pembudidaya ini mundur ke samping dengan rasa hormat di mata mereka, memberi jalan bagi komandan pengawal istana. Di kedua sisi jalan, banyak petani dengan rasa ingin tahu melihat banyak orang jenius dari kabupaten Liu Yan dan kabupaten mungkin di belakang komandan pengawal istana. Mereka tahu bahwa kedua tim ini harusnya berasal dari dua dari sembilan kabupaten. Mereka seharusnya datang ke ibu kota kekaisaran untuk berpartisipasi dalam perang sembilan negara. Tampaknya pengawal istana memiliki prestise yang cukup tinggi di ibu kota kekaisaran. Zuowen agak terkejut ketika dia merasakan rasa hormat di mata para penggarap di sekitarnya. Dia bisa merasakan beberapa kultifator kuat di antara kelompok kultifator ini. Mereka setidaknya harus menjadi penggarap realem kaisar roda ke-sembilan tertinggi. Bahkan tuan seperti itu secara sadar dapat memberi jalan bagi mereka, dan bahkan menunjukkan rasa hormat di mata mereka. Jelas sekali bahwa pengawal istana memiliki reputasi yang hebat di ibu kota kekaisaran. Tentu saja, pengawal istana adalah pasukan kuat yang dibesarkan secara pribadi oleh kaisar king. Meski jumlahnya tidak banyak, mereka semua adalah elit. Biasanya, pengawal istana mewakili kehendak kaisar king sendiri. Bagaimana mungkin para petani ini tidak menghormati mereka? Eleve Itao berbalik dan menjelaskan dengan lembut. Dibesarkan secara pribadi oleh kaisar king. Itu menjelaskannya. Mendengar ini, Zuowen mengangguk. Dia tahu bahwa jika pengawal istana benar-benar dibesarkan oleh kaisar king, wajar jika mereka memiliki reputasi seperti itu di ibu kota kekaisaran. Deng-deng-deng. Suara garing tapak kuda perlahan terdengar di jalan. Komandan pengawal istana menunggangi seekor kuda naga yang tinggi. Di bawah tatapan penuh hormat dari para penggarap yang tak terhitung jumlahnya, dia memimpin dua tim dari Kabupaten Liu Yan dan Kabupaten Mukin ke kedalaman ibu kota kekaisaran. Ibu kota kekaisaran sangat luas dan tidak ada habisnya. Di tengah ibu kota kekaisaran, ada sebuah istana menakutkan seperempat ibu kota kekaisaran. Bagian luar istana itu megah dan megah. Di atas istana, aura yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan menyatu, samar-samar membentuk naga raksasa yang menakutkan. Ini adalah perwujudan dari momentum besar, konvergensi rajaki. Istana yang besar dan megah ini adalah ibu kota kekaisaran. Di sanalah keluarga kekaisaran, kekuatan terkuat di ibu kota kekaisaran, tinggal. Di ibu kota kekaisaran, satu-satunya kaisar dinasti King Suan, kaisar king, mengawasi ibu kota kekaisaran. Merasakan aura menakutkan di atas ibu kota kekaisaran, Zuawan menjadi pucat. Aura ini terlalu kuat, Zuawan merasa tidak berdaya untuk menolaknya. Apakah ini teror dari Master Kaisar Realem? Aura yang keluar saja sudah cukup untuk mengintimidasiku, gumam Zuawan dengan ekspresi kaget. Wajah para jenius lainnya di tim juga tidak lebih baik. Ketika mereka pertama kali bersentuhan dengan aura kaisar di atas ibu kota kekaisaran, mereka sedikit banyak merasakan rasa kagum dan tidak nyaman. Namun ketidaknyamanan ini tidak berlangsung lama. Komandan pengawal istana, yang berjalan di depan, melambaikan tangan kanannya dan lampu hijau menyinari semua orang di belakangnya. Tiba-tiba, rasa tidak nyaman itu hilang. Jangan menatap aura naga di atas ibu kota kekaisaran. Itu adalah aura kaisar dari Yang Mulia Kaisar King. Tingkat kultifasimu terlalu rendah. Jika kamu tidak berhati-hati, aku khawatir kamu akan menderita luka dalam. Saat itu, akan terlambat untuk menyesal. Komandan pengawal istana berkata dengan dingin. Mendengar ini, semua orang di tim buru-buru menundukkan kepala dan tidak lagi berani melihat aura berbentuk naga di atas ibu kota kekaisaran. Di saat yang sama, mereka dikejutkan oleh kekuatan kaisar king. Auranya saja sudah cukup membuat mereka merasa tertekan. Jika mereka menghadapi kaisar king secara langsung, bukankah itu akan lebih menakutkan? Komandan pengawal istana tidak memimpin kedua tim ke ibu kota kekaisaran. Sebaliknya, dia berhenti di sebuah alun-alun sekitar satu kilometer jauhnya dari ibu kota kekaisaran. Alun-alun itu sangat besar dan ada tanda berbentuk kecebong di tanah. Rune ini mengungkapkan jejak aura aneh. Ini adalah formasi penekan alam. Ini satu-satunya titik transmisi ke ibu kota kekaisaran. Pertempuran sembilan negara akan dimulai dalam sebulan, jadi formasi penindasan alam tidak akan dibuka sampai sebulan kemudian. Hari ini, saya membawa Anda ke sini hanya agar Anda membiasakan diri dengan formasi penindasan alam. Selama satu bulan ini, kami tidak akan membatasi pergerakanmu di ibu kota kekaisaran. Selain itu, kamu harus mencari akomodasi sendiri. Satu bulan kemudian, datanglah ke formasi penindasan alam tepat waktu. Pada saat itu, kamu akan diangkut ke ibu kota kekaisaran. Ingat, batas waktunya adalah satu bulan. Pertempuran sembilan negara ini sangat penting. Secara pribadi dipimpin oleh Kaisar King. Komandan pengawal istana memandang orang-orang di sekitarnya dengan dingin. Akhirnya, matanya berhenti di depan tim dari kabupaten Mukin, tempat Luhantian yang sangat ceroboh berada. Dia justru merasakan aura mengancam dari orang ini. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia melihat dengan cermat, dia menyadari bahwa aura pengemis tua yang ceroboh ini sedikit bocor. Ini sebenarnya membuatnya sedikit takut. Pada saat ini, Luhantian mengupil. Dia juga memperhatikan tatapan komandan pengawal istana. Dia buru-buru berpose dan menunjukkan ekspresi kesepian. Dia menghela nafas pelan dan berkata, orang yang terlalu tampan memang seperti ini. Bahkan jika mereka ingin tetap low profile, mereka secara tidak sengaja akan menarik perhatian dan kekaguman orang lain. Ketika kata-kata Luhantian keluar, wajah komandan pengawal istana yang tanpa ekspresi tiba-tiba bergerak-gerak. Narsis seberapa kuat hatinya hingga bisa mengatakan bahwa dirinya tampan setiap kali membuka mulut. Di tim kabupaten Mukin, banyak orang jenius menutupi wajah mereka karena malu dan tidak berani menatap Luhantian. Ekspresi mereka seolah-olah mereka tidak mengenal orang ini. Luhantian ini terlalu memalukan bagi kabupaten Mukin. Dia sebenarnya berani menyombongkan diri di depan komandan pengawal istana. Adapun orang-orang dari kabupaten Liyuan, mereka semua memandang pengemis tua yang masih berpose dengan ekspresi aneh. Ekspresi mereka tidak lebih baik. Komandan pengawal istana menggelengkan kepalanya dan tidak lagi memperhatikan Luhantian. Sebaliknya, dia memberikan beberapa instruksi lagi tentang formasi penindasan alam sebelum dia menepuk perut kudanya dan menghilang bersama pengawal istana lainnya. Nantian, Hantian, kedua saudara laki-lakiku. Tuan tua ini pertama-tama akan membawa orang-orang kecil ini mencari tempat tinggal. Mengapa kalian berdua tidak ikut denganku? Saat itu, kita bisa saling menjaga. Kiyu panjang umur berkata sambil tersenyum. Mata Kiyu panjang umur berbinar. Dia sangat jelas bahwa Kabupaten Liuyuan mereka berada di peringkat terbawah dari sembilan kabupaten besar. Namun, Kabupaten Mukin berbeda. Meskipun Kabupaten Mukin menduduki peringkat terbawah di turnamen terakhir, itu karena Luhantian tidak ada di sana. Kiyu Changsheng sangat jelas bahwa jika Luhantian juga berpartisipasi dalam Perang Sembilan Negara, peringkat Kabupaten Mukin pasti akan berada di posisi teratas. Sekarang Kabupaten Mukin memiliki Luhantian, Kiyu Changsheng tahu bahwa kebangkitan Kabupaten Mukin tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, dia tentu saja ingin lebih dekat dengan mereka. Mendengar ini, Luhantian menganggup dan langsung menatap Luhantian. Bagaimanapun, Luhantian adalah pemimpinnya kali ini. Hal ini tentu saja harus disetujui oleh Luhantian. Luhantian menganggup dan berkata, Patua Kiyu sangat berpengalaman. Saya khawatir dia telah pergi ke ibu kota kekaisaran berkali-kali. Mengikuti dia adalah pilihan yang baik. Mendengar ini, wajah Kiyu Changsheng langsung berseri-seri karena gembira. Dia menoleh dan berkata kepada Kiyu Saoyun yang tampak anggun di belakangnya, Saoyun, kamu memimpin tim dan berjalan bersama tim Mukin Markis. Kita perlu mencari tempat untuk tinggal bersama. Mendengar ini, Kiyu Saoyun menganggupkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Kiyu Changsheng? Ia juga mengetahui bahwa Kabupaten Mukin bukanlah orang biasa, apalagi enam orang yang berdiri di depan. Aura yang dipancarkan dari masing-masingnya membuatnya agak takut. Terutama Lu Yitau yang berjubah putih, Luo Xing yang tampak dingin, dan Zua Wen yang tampak biasa saja dengan peti mati hijau di punggungnya. Ketiga orang ini sebenarnya memberinya sedikit tekanan. Kiyu Saoyun secara alami mengenal Lu Yitau dan Luo Xing. Keduanya juga jenius dalam daftar Kaisar Biru Langit. Apalagi peringkat mereka di atasnya. Merasakan aura yang kuat dari kedua orang ini, dia tahu bahwa peringkatnya dalam pertempuran pemeringkatan daftar Kaisar Biru Langit ini pasti tidak akan melampaui peringkat mereka. Namun, hal yang membuatnya terkejut adalah dia belum pernah melihat pemuda aneh yang membawa peti mati berwarna hijau di punggungnya. Awalnya, dia mengira pemuda itu bukan siapa-siapa. Namun, saat dia mengamati, dia menemukan bahwa aura samar-samar yang dipancarkan dari tubuh pemuda itu sebenarnya tidak lebih lemah dari L.E.V. Yitau. Faktanya, dari sudut pandang tertentu, pemuda itu bahkan lebih galak dari L.E.V. Yitau. Pemuda ini tidak sederhana. Mata Kiyu Saoyun berbinar. Dengan senyuman halus di wajahnya, dia memimpin tim dari Kabupaten Liu Yan dan bergabung dengan tim Kabupaten Mukin. Hubungan kedua Kabupaten pada awalnya baik. Meskipun sebagian besar dari para jenius ini tidak mengenal satu sama lain, mereka menjadi lebih akrab satu sama lain setelah mengobrol sebentar. Jumlah percakapan meningkat secara bertahap. Kiyu Saoyun memiliki senyuman halus di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya dengan sopan kepada L.E.V. Yitau dan Luo Xing dan berkata, Saudara Lu, Nona Luo Xing, kita bertemu lagi. Menilai dari aura Anda, Anda telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Bolehkah saya tahu apa kultivasi Anda sekarang? Wajah Lu Yitau acuh tak acuh. Dia menangkupkan tangannya dan menjawab, Saudara Kiyu terlalu sopan. Saya hanya beruntung. Saya kebetulan menerobos ke alam kaisar tertinggi beberapa waktu lalu. Sedangkan untuk Sister Luo Xing, dia juga tidak buruk. Dia telah mencapai puncak alam kaisar tertinggi dan tidak jauh dari alam kaisar tertinggi. Wajah Kiyu Saoyun bergerak-gerak. Meskipun dia sudah menebaknya, dia masih terkejut setelah memastikannya. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah, kalian berdua memang jenius. Kali ini, Saudara Lu seharusnya bisa masuk 15 besar daftar kaisar biru langit. Nona Luo Xing juga harus bisa masuk 30 besar. Dengan kalian berdua, hasil kabupaten mungkin pasti akan meningkat pesat. Berbicara tentang ini, mata Kiyu Saoyun menunjukkan sedikit rasa iri. Saudara Kiyu, itu tidak benar. Kami berdua bukanlah wakil terkuat kabupaten mungkin kali ini. Lu Yitau menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Bukan kalian berdua, mungkinkah ada orang yang lebih kuat? Wajah Kiyu Saoyun berubah serius. Budidaya Lu Yitau dan Luo Xing sudah cukup menakutkan. Namun, Lu Yitau berkata bahwa mereka bukanlah yang terkuat. Biarkan aku memperkenalkan mereka padamu. Dia adalah Zhuowen. Dalam hal kultivasi, dia sama dengan saya. Namun, dari segi kekuatan, saya tidak sebaik dia. Zhuowen adalah wakil terkuat dari kabupaten mungkin kali ini. Lu Yitau menunjuk ke arah Zhuowen dan berkata dengan acuh-ta'acuh. 629 Biarkan aku memperkenalkannya. Dia, Zhuowen. Dia lebih kuat dariku, jadi dia kuda hitam di kabupaten mungkin kali ini. LV Yitau tersenyum dan menunjuk ke arah Zhuowen saat dia berbicara dengan Kiyu Saoyun. Senang bertemu denganmu, Saudara Zhuowen. Saya tidak pernah berpikir bahwa Saudara Zhuowen akan menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Kiyu Saoyun menyeringai. Kiyu Saoyun menyeringai. Meski sikapnya sopan, namun tidak ada ketulusan di dalamnya. Menurutnya, meskipun aura yang dipancarkan dari tubuh Zhuowen sedikit mengancam, namun jauh dari sekuat LV Yitau dan Luo Xing. Akibatnya, dia yakin bahwa LV Yitau sengaja mencoba membingungkannya sehingga dia tidak dapat mengidentifikasi perwakilan terkuat dari kabupaten mungkin. Indra Zhuowen jauh lebih tajam daripada orang biasa, jadi dia jelas melihat ketidaksetujuan di mata Kiyu Saoyun. Namun, dia tidak melanjutkan masalah tersebut. Sebaliknya, dia menganggup dan tersenyum pada Kiyu Saoyun sebagai bentuk salam. Sikap Zhuowen menyebabkan Kiyu Saoyun sedikit mengernyit karena dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, dia diam-diam mengobrol dengan LV Yitau tentang beberapa masalah sepele dan tidak terlalu memperhatikan Zhuowen. Menurut pendapat Kiyu Saoyun, perwakilan terkuat dari kabupaten mungkin tidak diragukan lagi adalah LV Yitau, jadi dia jelas harus menjalin hubungan baik dengannya. Zhuowen juga memperhatikan tindakan kecil Kiyu Saoyun, tapi dia tidak peduli. Dia hanya menyeringai dan diam-diam mengikuti kelompok itu. Kiyu Changsheng jelas sangat akrab dengan kota kekaisaran. Setelah melewati beberapa jalan dan gang, dia sampai di depan sebuah loteng yang cukup mewah. Di atas loteng, ada papan nama, dan di papan nama itu ada tiga kata besar, pavilion musim semi yang mabuk. Saat ini, langit sudah gelap, matahari terbenam di barat, dan malam turun dengan tenang. Pavilion intoksikasi musim semi sangat besar, membentang lebih dari seratus kilometer. Ada banyak pavilion di dalamnya, dan ada banyak lampu. Pada saat ini, ada dua baris wanita muda berpakaian cantik berdiri di pintu masuk pavilion intoksikasi musim semi. Mereka mengedipkan mata pada orang yang lewat dengan setiap kerutan dan senyuman, menarik banyak orang. Melihat keseluruhan struktur pavilion musim semi mabuk, Zwa Wen sedikit mengernyit. Dari namanya, pavilion musim semi mabuk ini seharusnya menjadi tempat romantisme. Mengapa Kiyu Changsheng membawa mereka ke sini? Kiyu Changsheng terbatuk-batuk seolah dia merasakan banyak tatapan takjub di belakangnya. Semuanya, tolong jangan salah paham. Pavilion musim semi yang mabuk ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Para wanita di dalam semuanya adalah pelacur yang menjual keterampilan mereka dan bukan tubuh mereka. Selain itu, pavilion musim semi mabuk juga merupakan penginapan terbesar di ibu kota Kekaisaran. Ada banyak ruangan di dalamnya dan ada banyak cara untuk menghibur diri sendiri. Di seluruh ibu kota Kekaisaran, ini bisa dianggap sebagai tempat yang sangat terkenal. Selain itu, banyak pejabat tinggi dan pejabat kota Kekaisaran akan datang ke pavilion musim semi mabuk. Jika beruntung, Anda mungkin bisa mengenal beberapa orang dari kota Kekaisaran. Pada titik ini, mata Kiyu Changsheng menunjukkan secercah cahaya. Yang lain juga mengungkapkan ekspresi pemahaman. Jadi inilah tujuan Kiyu Changsheng. Dia ingin menggunakan tempat ini untuk mengetahui koneksinya di kota Kekaisaran. Meskipun Kiyu Changsheng mengatakan demikian, banyak wanita dalam kelompok itu mengerutkan kening dan sedikit ketidaksenangan muncul di wajah mereka. Bagus-bagus-bagus. Saudara Kiyu, Anda benar-benar tahu cara memilih tempat. Saya paling menyukai tempat ini. Luhantian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menyebabkan banyak orang memutar mata ke arahnya. Ayo masuk, setidaknya ada 200 orang dalam kelompok kami. Tidak banyak penginapan di ibu kota Kekaisaran yang dapat menampung begitu banyak orang, dan pavilion musim semi-mabuk ini adalah salah satunya. Kiyu Changsheng tersenyum dan memimpin kelompok itu ke pavilion musim semi-mabuk. Para tamu, tolong, apakah kalian semua di sini untuk tinggal? Setelah masuk melalui pintu, seorang wanita parubaya yang masih mempertahankan pesonannya berjalan mendekat sambil tersenyum sambil melambaikan kipas daun ketail. Wajahnya yang memerah dipenuhi dengan antusiasme. Apalagi saat melihat sekelompok besar orang di belakang Kiyu Changsheng, mata wanita parubaya ini bersinar. Jika begitu banyak orang yang tinggal, pavilion musim semi-mabuk mereka akan dapat menghasilkan banyak uang. Karenanya, wanita parubaya ini semakin semangat. N. Bantu kami menyiapkan ruangan masing-masing. Meskipun kami memiliki cukup banyak orang, pavilion musim semi-mabuk Anda juga tidak kecil. Anda seharusnya bisa menempati begitu banyak ruangan, bukan? Kiyu Changsheng berkata sambil tersenyum tipis. Tidak masalah. Pak, Anda membuat pilihan yang tepat dengan memilih pavilion musim semi-mabuk kami. Di ibu kota kekaisaran, tidak banyak orang yang tidak mengetahui nama pavilion musim semi-mabuk. Teman-teman, cepat atur kamar untuk kelompok pria ini. Wanita parubaya itu dengan genit mengedipkan mata ke arah Kiyu Changsheng, lalu melambaikan kipas daun ketail di tangan kanannya. Sebuah kekuatan yang menakutkan meledak, dan ruangan yang awalnya tertutup rapat di pavilion langsung dibuka oleh kekuatan ini. Kemudian, satu demi satu, remaja putri yang anggun keluar dari kamar. Wanita parubaya ini tidak sederhana. Mata Zwa Wen sedikit menyipit. Aura yang baru saja dilepaskan secara tidak sengaja oleh wanita parubaya ini agak menakutkan. Itu mungkin sebanding dengan milik Su Chang saat itu. Jelas sekali, wanita parubaya ini harus menjadi ahli realem Kaisar Roda ke-9. Pavilion musim semi-mabuk ini tidak sederhana. Hanya nyonya yang menyambut para tamu ini sebenarnya adalah ahli realem Kaisar Roda ke-9. Dia benar-benar tidak tahu seberapa kuat pemilik pavilion musim semi-mabuk ini. He he, baiklah ibu, kami datang. Yo, ada cukup banyak tamu hari ini, dan ada banyak pria tampan di antara mereka. Petik 2. Petik 2. Para wanita muda yang keluar dari ruangan semuanya memiliki senyum menawan di wajah mereka saat mereka terus-menerus menilai banyak orang jenius di belakang Kiyu Changsheng. Banyak mata remaja putri yang dipenuhi nafsu, dan kata-kata mereka genit. Banyak pria muda dalam kelompok itu yang langsung tersipu, menyebabkan para wanita terkikik. Zuawan tidak bisa tidak melihat kelompok remaja putri ini, dan sedikit kekaguman muncul di matanya. Kelompok wanita ini masih sangat muda, dan tingkat budidaya mereka juga tidak tinggi. Mungkin karena bakat mereka tidak tinggi maka mereka memasuki pavilion musim semi-mabuk. Meskipun tingkat kultivasi para remaja putri ini rendah, mereka semua tahu bagaimana menampilkan pesona dan kelembutan mereka. Setiap kerutan dan senyuman mereka tepat, menyebabkan banyak pria menjadi linglung. Bahkan eleve yitao yang memiliki ekspresi acuh-ta'acuh mengungkapkan sedikit keterkejutan di matanya. Laki-laki semuanya jahat. Tiba-tiba, suara yang jernih dan dingin perlahan terdengar. Zuawan mengikuti suara itu dan segera melihat wajah cantik Luo Xing tertutup es. Pada saat ini, mata indahnya dengan dingin menatap Zuawan dengan sedikit rasa permusuhan. Zuawan terkejut. Dia tidak menyangka reaksi Luo Xing begitu besar. Bahkan Qinglian, yang berdiri di samping Luo Xing, memiliki sedikit permusuhan di matanya yang indah saat ini. Dia juga menatap Zuawan, menyebabkan Zuawan menjadi bingung. Di sisi lain, eleve yitao dan kiyu sao yun langsung tersipu setelah mendengar kata-kata Luo Xing. Mereka memalingkan muka dan tidak lagi memandangi remaja putri di pavilion. Zuawan mengangkat bahunya dan tidak merasakan apapun. Dia tidak memiliki pemikiran yang tidak pantas di dalam hatinya. Dia jelas tahu bahwa para wanita yang telah menyerahkan diri mereka ke tempat seperti pavilion musim semi-mabuk semuanya adalah orang-orang yang menyedihkan. Selain kekaguman, ada juga sedikit rasa kasihan di matanya. Jejak kemarahan yang jarang muncul di wajah cantik Luo Xing ketika dia melihat sikap acuh-ta'acuh Zuawan. Dia dengan dingin mendengus dengan suara rendah dan benar-benar merajuk. Di sisi lain, King Lian menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Namun, seseorang dapat mengetahui dari ekspresi King Lian bahwa suasana hatinya juga sedang tidak baik. Nona-nona, cepat atur kamar untuk orang-orang ini. Ingat, Anda harus mengatur kamar terbaik. Wanita parubaya itu memandangi banyak orang jenius yang tercengang dalam kelompok itu dan segera tersenyum indah. Kipas daun lontar di tangannya terus melambai. Ah! Para remaja putri di pavilion segera tertawa dan berlari menuruni pavilion. Mereka semua dengan antusias menarik para jenius dalam kelompok dan ingin membawa mereka ke ruangan. Hei hei hei, kenapa aku tidak membawa gadis manapun? Ini tidak adil. Ini adalah diskriminasi yang terang-terangan. Para remaja putri pada dasarnya memilih para remaja jenius. Sedangkan untuk Lu Hantian, Lu Nantian, dan Qiyu Changsheng, mereka diabaikan. Mereka bertiga adalah lelaki tua dan tentu saja tidak akan diterima oleh para remaja putri ini. Lu Hantian tidak senang dan membual tanpa malu-malu. Dengan teriakan ini, para remaja putri di sekitarnya segera menjauhkan diri darinya. Penampilan Lu Hantian seperti seorang pengemis tua. Gadis mana yang ingin dekat dengan pria ini? Namun, mata indah wanita parubaya menawan itu berkedip-kedip. Samar-samar dia bisa merasakan aura mengerikan yang terpancar dari tubuh Lu Hantian. Dia segera tersenyum dan berkata, kalian bertiga boleh mengikutiku. Bagaimanapun, kamarnya tidak jauh dari sini. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Qiyu Changsheng tertawa keras dan memimpin Lu Hantian dan Lu Nantian mengikuti di belakang wanita parubaya itu. Kelompok di belakang mereka semuanya dipimpin oleh wanita cantik dan diikuti di belakang wanita parubaya. Tuan muda, bisakah kamu membiarkan putriku membimbingmu? Seorang wanita muda berusia sekitar 15 tahun dengan gaun hijau zamrut datang ke sisi Zua Wen saat ini. Matanya yang besar dan berair diam-diam mengamati Zua Wen. Pipinya yang berkilau memperlihatkan sedikit warna merah tua, tapi itu lebih merupakan rasa ingin tahu. Pemuda di depannya membawa peti mati berwarna hijau yang aneh. Temperamennya luar biasa dan tubuhnya mengungkapkan jejak misteri. Semua ini menarik perhatian wanita muda itu. Oleh karena itu, dia berinisiatif memilih Zua Wen untuk membawanya ke kamar. Ya, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Zua Wen mengungkapkan sedikit senyuman lembut dan berkata dengan agak sopan. Tidak masalah, Tuan muda bisa mengikuti saya saja. Namaku Miaolu. Tuan muda bisa memanggilku Luer saja. Luer menunjukkan sedikit senyuman malu-malu dan secara alami meraih tangan kanan Zua Wen dan menarik Zua Wen lebih dalam ke dalam. Apakah cara pavilion musim semi mabuk Anda menyambut tamu? Zua Wen agak terdiam terhadap cara menyambut tamu seperti ini, jadi dia membuka mulutnya dan bertanya. Ya, beginilah cara ibuku menyambut tamu. Karena sebagian besar tamu yang menginap di Drunken Spring pavilion adalah laki-laki, penyambutan tamu perempuan lebih menarik. Seperti kita, satu-satunya fungsi kita adalah keluar dan menyambut tamu serta melayani mereka. Selama kita melayani mereka dengan baik, maka kita bisa menerima imbalan. Kepribadian Luer cukup lincah dan sama sekali tidak takut pada orang asing. Setelah mengobrol sebentar dengan Zua Wen, dia rukun dan bahkan terkikik dari waktu ke waktu. Apakah kamu memasuki pavilion musim semi mabuk dengan sukarela? Mata Zua Wen berkedip saat dia tiba-tiba bertanya. Ya, kami semua melakukannya dengan sukarela. Sebenarnya, pavilion musim semi mabuk bukanlah tempat romantis seperti yang dipikirkan Tuan Muda. Para wanita di sini semuanya multi-talenta dan hanya menjual keterampilannya, bukan tubuhnya. Ini adalah tempat hiburan bagi banyak pejabat tinggi dan bangsawan di kota Kekaisaran. Ibu berkata sebelumnya bahwa sejak zaman kuno, pahlawan menyukai keindahan. Bisa ditemani wanita cantik sambil minum anggur dan mengarang puisi secara alami menambah keanggunan yang besar. Luer terkikik. 630. Paviliun musim semi mabuk dibagi menjadi dua area, bernama Bunga Angin dan Bulan Salju. Area Bunga Angin adalah tempat para pelacur di pavilion musim semi mabuk memainkan sitar dan bernyanyi, memberikan hiburan bagi para pejabat tinggi dan pejabat tinggi. Area Snow Moon terdiri dari banyak pavilion, khusus untuk tempat menginap para tamu. Ibu Su memimpin dan memimpin kelompok perkasa melewati distrik Bunga Angin. Harus dikatakan bahwa distrik Bunga Angin memang ramai dengan aktivitas. Di tengah-tengah distrik Bunga Angin berdiri sebuah panggung melingkar besar. Di atas panggung, sosok anggun menari anggun bak kupu-kupu di kedalaman semak bunga. Di sisi lain panggung ada deretan pavilion. Ada banyak sosok yang duduk di pavilion, minum anggur berkualitas dan mengobrol sambil mengagumi sosok anggun para penari di atas panggung. Ketika kedua kelompok itu lewat, banyak orang jenius yang memandang dengan iri pada para pejabat tinggi dan pejabat tinggi yang bersenang-senang di kawasan Bunga Angin. Zwa Wan mencibir dalam hati. Dia tahu bahwa orang-orang yang hanya peduli untuk bersenang-senang pada dasarnya adalah Tuan Muda Generasi Kedua, tanpa sedikitpun hati yang kuat. Jika mereka memiliki hati yang kuat, mereka tidak akan menyianyikan waktu mereka untuk kesenangan yang tidak berarti seperti itu. Penerjema, Trans Editor, Trans setelah melewati Distrik Bunga Angin, Ibu Su memimpin rombongan ke Distrik Sueyue. Berbeda dengan Distrik Bunga Angin, Distrik Sueyue jauh lebih tenang. Ada banyak pavilion dan pavilion di Distrik Sueyue. Di dalam pavilion, ada banyak ruangan. Setidaknya ada seribu pavilion. Sungguh spektakuler. Sebenarnya ada begitu banyak ruangan di sini. Melihat pavilion yang padat, mata Zwa Wen berbinar. Kiyu panjang umur benar. Memang ada banyak ruangan di pavilion musim semi-mabuk. Sebenarnya ada lebih dari seribu ruangan, cukup untuk menampung seribu orang. Ibu Su, kamu masih sangat efisien. Batu roh kelas menengah ini seharusnya cukup untuk membayar penginapan kita, bukan? Kiyu Changsheng tersenyum dan melemparkan batu tembus pandang seukuran telapak tangan dengan spirit Ki yang mengancam ke tangan Ibu Su. Oh, paman Kiyu terlalu sopan. Batu roh kelas menengah ini sudah cukup. Putri-putriku, segera bawa suamimu ke kamar mereka. Anda harus melayani mereka dengan baik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sambil memegang batu roh kelas menengah, Ibu Su segera tersenyum menawan dan buru-buru memberi perintah kepada gadis-gadis muda di bawah. Bu, jangan khawatir. Putri Anda akan melayani Anda dengan sepenuh hati. Ketika mereka selesai berbicara, para remaja putri membawa kejeniusan mereka ke pavilion di area Suweyue. Mereka mungkin akan memilihkan pavilion untuk mereka. Batu roh. Pada saat ini, pandangan Zuawon tertuju pada batu roh di tangan wanita itu. Matanya penuh cahaya. Aura yang dipancarkan oleh batu roh ini memberi Zuawon perasaan yang sangat familiar. Batu roh ini sebenarnya mengandung ki spiritual. Menyipitkan matanya, Zuawon akhirnya menyadari mengapa aura batu roh begitu familiar. Dulu ketika dia berada di gunung Zhongling di pagoda Yuanqi, dia telah menyerap banyak spirit ki di gunung Zhongling dan telah menembus tingkat pemula teknik Gritsun Nirvana. Energi spiritual adalah jenis energi yang tingkatnya lebih tinggi. Dia tidak menyangka bahwa apa yang disebut batu roh akan mengandung energi spiritual jenis ini. Tuan muda, biarkan aku membawamu ke kamarmu. Di masa depan, Luer akan membantumu mengurus kehidupan sehari-hari. Di sampingnya, Luer agak patuh. Karena Zuawon tidak bergerak, dia juga tidak bergerak. Dia diam-diam berada di sisi Zuawon. En, Luer, tahukah kamu apa itu batu roh? Zuawon tiba-tiba bertanya. Ketika Luer mendengar ini, ada sedikit keraguan di matanya yang indah. Dia tampak terkejut karena Zuawon sebenarnya tidak tahu tentang batu roh. Namun, dia tidak terlalu peduli dan berkata, batu roh adalah mata uang umum di ibu kota kekaisaran. Batu roh ini dibagi menjadi batu roh tingkat rendah, batu roh tingkat menengah, batu roh tingkat tinggi, dan batu roh tingkat tinggi. Batu roh kelas. Batu roh mengandung ki spiritual. Ki spiritual ini sangat bermanfaat bagi empat ahli alam mulia. Ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh empat ahli alam mulia. Mungkin di negara lain, batu roh seharusnya lebih sering terlihat pada empat ahli alam yang mulia. Namun, ibu kota kekaisaran berada di bawah jurisdiksi Kaisar King. Negara ini telah lama menyatukan mata uangnya dan menggunakan batu roh untuk bertransaksi. Nilai batu roh sangat tinggi. Dikatakan bahwa batu roh tingkat rendah setara dengan 10.000 pil esensi kekaisaran. Di ibu kota kekaisaran, selama Anda memiliki cukup batu roh, pada dasarnya Anda dapat membeli apa saja. Mendengar ini, Zuawan mengangguk lega. Pantas saja dia belum pernah mendengar tentang batu roh sebelumnya. Ternyata hanya empat ahli alam mulia yang memiliki batu roh di kabupaten mungkin. Hanya di ibu kota kekaisaran batu roh menjadi mata uang terpadu. Luer, apakah kamu punya batu roh? Berpikir sampai di sini, Zuawan tiba-tiba bertanya pada Luer. Saya bersedia. Namun, Luer tidak membawa banyak batu roh. Saya hanya memiliki total 5 batu roh tingkat rendah. Luer telah menyimpan batu roh ini dari tahun lalu hingga sekarang. Luer agak naif dan tidak terpengaruh. Dia sebenarnya tidak menyembunyikan apapun dari Zuawan. Hal ini membuat Zuawan memiliki kesan yang baik terhadapnya. Karena Luer masih bisa mempertahankan karakter naifnya, pavilion musim semi yang mabuk ini mungkin memperlakukan gadis-gadis muda ini dengan cukup baik. Dengan membalikkan tangan kanannya, ginseng emas muncul di tangan Zuawan. Dia tersenyum dan berkata, ini adalah obat roh kelas 3, buah harta karun ginseng. Bisakah ditukar dengan 5 batu roh di tanganmu? Zuawan masih memutuskan untuk mempelajari batu roh. Jika batu roh benar-benar mengandung ki spiritual, mungkin itu akan sangat bermanfaat bagi matahari nirwana agung miliknya. Kita harus tahu bahwa matahari nirwana agungnya mengandalkan ki spiritual ini untuk menerobos ke level awal. Obat roh kelas 3 Melihat buah harta karun ginseng dengan aura obat yang mengancam di tangan Zuawan, mata indah Luer membelalak. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan muda, obat roh tingkat 3 setidaknya bernilai 20 batu roh tingkat rendah. Buah harta karun ginseng milik Anda ini memiliki aura obat yang kental. Saya khawatir ini adalah yang terbaik di antara obat-obatan roh kelas 3. Nilainya bahkan lebih tinggi. Aku tidak bisa mengambil keuntungan darimu. Mendengar ini, senyuman di sudut mulut Zuawan menjadi lebih lembut. Temperamen Luer ini tidak buruk. Dia sebenarnya dengan tegas menolak untuk mengambil keuntungan darinya. Kesan baik Zuawan terhadap dirinya meningkat sedikit. Jangan khawatir. Mampu dengan santai mengambil obat roh kelas 3 berarti saya memiliki hanya ingin menggunakan batu roh untuk mempelajarinya. Tukar saja dengan saya, Zuawan berkata dengan tulus. Luer ragu sejenak ketika dia mendengar ini, lalu berkata, baiklah kalau begitu. Tuan muda, anggap ini sebagai Luer yang berhutang budi padamu kali ini. Jika Tuan muda sangat membutuhkan batu roh, Anda dapat pergi ke Aula Penilai Ibu Kota Kekaisaran untuk menukar batu roh. Selama itu adalah harta karun, Uppraiser Hall akan menerimanya. Apalagi harga yang mereka tawarkan juga sangat wajar. Oh, ada tempat seperti itu di Ibu Kota Kekaisaran. Tidak apa-apa. Bawa saya ke Aula Penilai Ibu Kota Kekaisaran. Untuk melihatnya besok. Ambil buah harta karun ginseng ini. Zuawan tersenyum ringan dan memasukkan obat roh ke tangan Luer. Kalau begitu terima kasih banyak, Tuan muda. Ini adalah batu roh yang disimpan Luer. Luer menyeringai saat menerima obat roh, lalu menarik lima batu roh dari kantong semesta di pinggangnya dan memberikannya kepada Zuawan. Selain itu, Zuawan juga dengan jelas merasa bahwa Luer menjadi lebih dekat dengannya. Tentu saja, pemberian obat roh sebelumnya menyebabkan kesan baik Lu terhadap dirinya meningkat pesat. Tuan muda, ayo pergi, aku akan membawamu ke ruang samping. Setelah mereka berdua selesai bertukar batu roh, Luer menarik Zuawan ke distrik bulan salju. Setelah memilih ruang samping yang elegan di salah satu pavilion, mereka baru saja akan memasuki ruang samping ketika Luoxing, yang memiliki ekspresi dingin, kebetulan keluar dari kamar di samping kamar Zuawan. Keduanya saling melirik, lalu mata indah Luoxing tertuju pada Luer yang sedang menarik tangan Zuawan. Matanya yang indah mengandung bekas rasa dingin, dan dengan mendengus dingin, dia langsung melewati Zuawan. Merasakan sikap Luoxing yang membingungkan, Zuawan agak bingung. Dia sepertinya tidak pernah menyinggung Luoxing sebelumnya, jadi mengapa gadis ini tampak sangat tidak senang padanya. Luer, sebaliknya, sangat cerdas ketika dia diam-diam tertawa dan berkata, Tuan muda, wanita muda tadi sangat cantik. Gadis seperti itu jarang terjadi bahkan di ibu kota kekaisaran. Dia cantik, tapi sayangnya, dia adalah mawar berduri. Sekarang, sikapnya malah agak membingungkan. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Hati seorang wanita benar-benar seperti jarum di dasar lautan. Dia sama sekali tidak mengerti. He he, apakah kakak perempuan cantik tadi cemburu dan marah? Saya khawatir kakak perempuan itu menyukai Anda, Tuan muda. Mata indah Luer menunjukkan sedikit kelicikan saat dia berkata sambil tersenyum. Menyukaiku, Zuawan menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, Luer, aku khawatir kamu terlalu banyak berpikir. Luo Sing bukanlah tipe gadis yang mudah menyukai pria. Lebih-lebih lagi. Berbicara sampai di sini, wajah memikat muceng suetan pasadar muncul di benak Zuawan dan sudut mulutnya menunjukkan senyuman tipis. He he, sepertinya hati Tuan muda sudah menjadi milik seseorang. Yang disukai Tuan muda pasti lebih cantik dari kakak perempuan tadi, bukan? Luer tiba-tiba tertawa pelan. Mendengar ini, ekspresi Zuawan sedikit malu dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang bukan Luer sebaiknya cepat membuka ruangan ini. Luer terkikik dan mengeluarkan kunci untuk membuka pintu kamar. Setelah itu, dia menyalakan lilin di dalam ruangan. Seketika, ruangan yang semula gelap gulita menjadi terang-benderang. Mengukur sekeliling ruangan, Zuawan sedikit mengangguk. Ruangan ini cukup luas, dan perabotan di sekitarnya juga sangat elegan dan sederhana. Gumpalan aroma lembut melayang di dalam dan mengendusnya dengan hati-hati, langsung membuat seseorang merasa rileks dan bahagia. Luer, Anda mundur dulu. Kembalilah besok pagi dan bawa aku ke paviliun penilai harta karun. Melihat sekeliling ruangan, Zuawan menginstruksikan Luer, dan Luer dengan patuh meninggalkan ruangan. Setelah Luer pergi, Zuawan diam-diam duduk bersila di tempat tidur. Dia pertama kali mengatur aura di dantiannya sebelum mengeluarkan lima keping batu berkilau dan tembus cahaya dari cincin rohnya. Itu adalah batu roh yang dia tukarkan dari Luer. Diam-diam menatap lima batu roh di depannya, tatapan Zuawan berkedip, dan dia dengan santai mengambil salah satu batu roh. Seketika, energi sejuk dan menyegarkan melewati telapak tangannya dan mengalir ke tubuhnya. Justru itulah energi roh yang familiar. Energi roh ini melewati meridian Zuawan dan masuk ke dalam ruang di antara alis Zuawan, dan energi itu secara samar-samar memperkuat energi mental di dalam istana niwan miliknya. Memang ada energi roh di dalamnya. Energi roh ini bahkan mampu menyuburkan energi mental di dalam istana niwanku. Setelah mengetahui bahwa isi batu roh itu memang energi roh, Zuawan menjadi agak bersemangat dan mulai menyerap energi roh di dalam batu roh tanpa henti. Yang paling Dalam waktu singkat, batu roh di tangannya benar-benar habis dan berubah menjadi batu biasa sebelum pecah menjadi bubuk di tangan Zuawan. Setelah batu roh hancur, Zuawan terus menggunakan batu roh berikutnya. Setelah kira-kira waktu untuk membakar setengah dupa, kelima batu roh diserap seluruhnya oleh Zuawan, tetapi wajah Zuawan menunjukkan ekspresi menginginkan lebih. Terima kasih telah menonton!